Tiga darah pendekar jilid sepuluh. Dalam pada itu, datang laporan bahwa Tai Hak Su, sebutan pangkat, Menteri Ong Iq Jing minta bertemu. Ong Iq Jing sekomplotan In Si, bersama Kok Yulong Ngetoh, mereka merupakan pembesar kepercayaan Hong Hai. Pada hari ini ia mengetahui bahwa Kaisar sudah meninggalkan surat wasiat, maka Lekasya menyampaikan berita itu kepada In Si. Mendapat kabar itu, segera In Si berembuk juga dengan orang-orang kepercayaannya, pendapat mereka ternyata sama dengan In Cheng, maka LNC juga mengirim tiga pengawalnya yang mahir Ginkeng untuk pergi mencuri lihat surat wasiat, Dua di antara tiga jago pengawal yang dikirim itu bukan lain ialah orang-orang yang dilihat Teng Hio Landi dalam isana tersebut tadi. Ketiga jagoan yang dikirim LNC itu setelah berunding, mereka ambil keputusan, dua orang meronda dan seorang naik ke atas Belandar Induk Istana tempat papan di mana tertaruh surat wasiat itu. Ketika orang itu merayap naik dari tiang besar di tengah istana, sekonyong-konyong dari belakang Belandar Induk yang melintang itu menyambar keluar beberapa titik sinar mengkilap. Begitu cepat titik-titik sinar itu menyambar hingga tak mungkin jagoan pengawal itu sempat berkelit, segera dua pisau terbang menancap pada badannya dan seketika itu pula terguling ke bawah. Dalam pada itu, dengan cepat tampak Pang Lin melayang keluar dari emperan rumah, lalu melompat naik pula ke atas genting kaca istana itu, menyusul lantas terdengar orang berteriak, tangkap penjahat. Yang berteriak itu bukan lain ialah Tian Yap San Jin, dengan akal maling teriak maling, ia sengaja alihkan perhatian orang dan tumplekan kesalahan pada pihak lain. Ketika jago pengawal istana memburu datang, Tian Yap bersama Pang Lin sudah kabur dari samping istana Eng Hoa Tian terus bersembunyi di tempat gelap. Kembali bercerita mengenai Teng Hiaolan tadi, ketika ia berlari keluar dari jalan di bawah tanah itu, dilihatnya di luar Kian Jing Kiong sudah ada bayangan pedang dan sinar golok yang sedang bergeberat. Ketika Hiaolan sampai di luar yang simtian, Hong Hai minongolkan kepalanya dari semak tempat persembunyian, selagi kaisar ini hendak memanggilnya, sekonyong-konyong terlihat sesosok bayangan orang secepat terbang mendatangi, begitu cepat hingga hampir berbarengan dengan Teng Hiaolan. Siapa berani bikin kaget yang mulia bentak taikam penjaga ketika melihat ada orang secara sembrono berani menerjang? Akan tetapi segera terdengar orang itu tertawa panjang. Ha, kiranya kau inilah kaisarnya serunya dengan beringas. Sekali bergerak, segera ia kirim telapak tangannya membelah ke arah Hong Hai. Dengan cepat kedua taikam tadi berusaha maju menolong, namun hanya sekali gebrak saja mereka sudah dipukul roboh hingga semaput. Menyusul pukulan orang itu mengancam pula, sedang kakinya berbareng pun menendang. Hubungan daran daging antara ayah dan anak tidak memungkinkan Hiaolan berpeluk tangan, melihat Hong Hai. Terancam bahaya, segera Teng Hiaolan melolos pedangnya, dengan cepat ia ayun senjatanya membabat ke pinggang orang, dengan demikian ia paksa orang menarik kembali serangannya pada Hong Hai. Orang itu ternyata cukup tangkas pula, mendadak ia meloncat naik, namun Teng Hiaolan punya tui hang kiam hoat cepat luar biasa, secara bertubi-tubi ia mencecar orang. Ketika orang itu melayani serangan Hiaolan, sementara itu Hong Hai sudah bersembunyi masuk ke dalam istana yang simtian. Karena maksudnya gagal, orang itu rupanya menjadi murka, cian hoat atau ilmu pukulan dengan telapak tangan lantas berubah, ia menerjang maju di bawah kurungan sinar pedang Hiaolan, rupanya ia sudah nekat dan siap mengadu jiwa. Nampak Hong Hai sudah menyingkir pergi, Teng Hiaolan tidak ingin melayani orang lebih lama, mendadak ia tarik senjatanya dan melompat keluar kalangan. Tidak terduga gerak tubuh orang itu ternyata cepat luar biasa, begitu Hiaolan melompat mundur, segera ia pun mendesak maju, dengan sekali jam berat ia dapat memegang bunda pemuda itu. Ling Kiong, istana pengasingan, terletak di mana bentaknya dengan suara tertahan. Tergerak juga hati Hiaolan atas pertanyaan orang, untuk menolong diri sendiri, cepat ia keluarkan tipu penyelamat ajaran ia lancu, tiba-tiba ia mendoyong ke depan, berbareng pedangnya menerobos melalui bawah bebahu terus menusuk ke belakang. Bila orang itu tak melepaskan cekalannya, pasti tusukan Hiaolan akan menembus perutnya. Sama sekali orang itu tidak menduga bahwa Kiam Hoat Teng Hiaolan bisa begitu liai, terpaksa ia lepaskan. Cekalannya dengan cepat terus melompat pergi hingga jauh, sedang Hiaolan sendiri pun tidak urung kena dilempar hingga tergopoh-gopoh dan pundak pun terasa panas pedas. Nyata Teng Hiaolan tidak tahu bahwa orang ini bukan lain ialah bekas tunangan ibunya dulu yang pernah diceritakan itu, yaitu Chokasiu. Setelah menghilang selama tiga puluhan tahun, kiranya ia pergi merantau untuk mencari guru silat, akhirnya ia berhasil masuk perguruan Chong Lempai, menjadi murid tokoh ternama aliran tersebut, yaitu Bu Sing Hoa, adik Bu Ging Yeo. Setelah melatih diri dengan giat selama belasan tahun, dalam Halkun, pukulan tangan kepalan, dan Kiam, pedang, ia sudah cukup dalam mempelajarinya. Habis tamat belajar, pernah juga dua kali Chokasiu kembali ke Kota Raja, ketika bertemu Hal Sampian, ia mendapat tahu bahwa Hei Hong, ibu Hiaolan, telah dikusur ke Istana Pengasingan, kejadian ini tentu saja menambah rasa dukanya. Sebenarnya ia mau menyusup masuk ke Istana, tetapi Hal Sampian menjegahnya. Kata Hal Sampian, meski kepandayanmu bagus, tapi jago silat dalam Istana terlalu banyak, kalau gagal, bukan saja sia-sia kau mengantar nyawa, bahkan lebih membuat susah Hei Hong. Begitulah Hal Sampian memberi nasihat agar Chokasiu membatalkan saja niatnya itu. Karenanya Chokasiu kemudian berangkat ke tempat jauh dengan perasaan hamba. Kejadian itu sudah selang tiga puluhan tahun, tapi teka Chokasiu ingin mencari Hei Hong itu ternyata tidak pernah padam. Pikirnya, usiaku dan Hei Hong kini sudah sama-sama lanjut, kalau sekarang tidak bertemu, mungkin harus menunggu sampai jelmaan hidup yang akan datang. Oleh sebab itulah maka dengan menghadapi bahaya ia memasuki Istana. Tidak terduga pada malam ini juga, dua putera pangeran telah sama-sama mengirim jago pengawal mereka ke Istana, sedang Teng Hiaolan berada pula di dalam sana. Begitulah, setelah Chokasiu terpaksa mundur karena tipu serangan Hiaolan tadi, dalam pada itu dilihatnya di depan Kian Jing Kiong sudah berwujud lautan senjata, para jago pengawal Istana sudah berduyun-duyun membanjir datang dan siap tempur. Lekas ia memilih jalan sepi, ia kitari gunung-gunungan palsu, berkat rintangan dalam taman itu ia tidak sampai kepergok orang. Pada suatu ketika, ia incar seorang wisu yang terpencil sendiri, secara tiba-tiba ia menyergapnya dari belakang, dengan sekali hantam ia bikin pengawal itu semaput, ia menyeretnya masuk ke dalam gua gunung-gunungan, ia lucuti pakaian seragam pengawal itu terus dipakainya sendiri, kemudian dengan lagak kering ia berjalan keluar. Dengan begitu tanpa terasa akhirnya ia telah sampai di kolam depan Istana Pengasingan tadi, tiba-tiba dilihatnya ada serombongan Kiong Li sedang menggotong sebuah balai-balai atau balai-balai bambu, di atas balai-balai itu rebah seorang wanita yang tubuhnya tertutup dengan kain putih. Tidak tersangka olehnya bahwa wanita ini justru kekasihnya yang dirindukannya siang dan malam selama 30 tahun ini. Kiranya sesudah Teng Hio Lan diajak pergi Hong Hai, wanita itu menangis sedih pula sesudah menangis lalu ia tertawa, menangis dan tertawa lagi, tiba-tiba ia merasa segenap harapannya sudah kosong, tubuhnya seperti tinggal raga belaka, kekuatan jiwanya sama sekali lenyap, dan akhirnya ia jatuh roboh. Mengenai masuknya Kaisar ke dalam Istana Pengasingan itu, dengan segera hal itu diketahui oleh para taikam, dayang-dayang kebiri itu biasanya paling pintar mengeduk keuntungan pada kesempatan baik, mereka menunggu Hong Hai sudah pergi, dengan segera mereka lantas melapor kepada pembesar wanita yang mengurus Istana Pengasingan itu. Ketika mereka memeriksa ke dalam, mereka dapatkan Hei Hang sudah menggeletak di lantai, maka sesudah berunding, diputuskan memindahkan Hei Hang dari tempat itu, kemudian baru dilaporkan kepada Hong Siang. Oleh karena itulah, pada waktu Cio Gah Siu lewat tepi kolam tadi, segera ia kepergok rombongan Kiong Li itu. Siapa berani terobosan ke sini bentak Kiong Li kepala ketika melihat ada seorang taikam datang dari depan. Waktu Cio Gah Siu mengangkat kepalanya, dilihatnya wanita yang digotong itu tertutup kain putih, rambutnya sudah jarang-jarang dan ubanan, paras mukanya keriput dan sangat seram, jari kedua tangan yang tertampak dari luar kurus kering seperti cakar ayam saja, ia mengkirik sendiri, dalam hati menggerutu dan merasa seba. 30 tahun tidak bertemu, sudah tentu Hei Hang bukan lagi wanita cantik lagi, ternyata kekasih yang dicarinya itu sudah bertemu tapi dia malah pangling, mimpit pun tidak pernah ia duga bahwa wanita tua yang rupanya menakutkan itu justru adalah kekasih yang ia cari dengan tidak menghiraukan bahaya bagi dirinya. Dalam keadaan sadar tak sadar Hei Hang mendengar suara bentakan, perlahan-lahan ia pentang kelopak matanya, namun sementara itu cokah siu sudah lewat. Waktu itu, dua jago pengawal yang dikirim Titkun Ong In Si sudah tertangkap, seorang di antara pengawal itu karena lebih dulu kena pisau terbang pangling yang berbisa, ditambah lagi waktu bertempur terlalu banyak mengeluarkan tenaga, maka ketika ia dibekuk sudah keburu mati terserang racun. Hong Ha sendiri memeriksa wisu yang tertangkap itu, ketika mengetahui bahwa wisu itu dikirim oleh putranya sendiri yang sulung, ia menjadi gusar, segera ia titahkan memecat In Si dari kedudukannya sebagai Titkun Ong dan diserahkan Chong Jin Hu, dewan pengawas, untuk mengawasinya. Dengan demikian maka kembali In Cheng berhasil melenyapkan seorang musuh besarnya. Malam itu sesudah terjadi huru hara, setelah keadaan tenteram kembali, hari pun hampir pagi. Hong Hai menahan Teng Hiao Lan tinggal semalam di Yang Simtian. Besok paginya, Tai Kam pengurus istana melaporkan bahwa Kiong Gau yang ditahan dalam istana pengasingan itu semalam sudah meninggal. Bukan main rasa terharunya Hong Hai ketika mendapat laporan itu, berulang-ulang ia menghela nafas, tapi segera ia titahkan menguburnya dengan penuh kehormatan sebagai selir kesayangan. Sesudah itu ia lantas memanggil Hiao Lan ke kamar tulisnya. Tidak perlu kau tunggu ibumu lagi, semalam ia sudah meninggal dengan muram Hong Hai memberitahukan berita sedih itu. Memangnya Teng Hiao Lan sudah berduka, kini mendapat berita buruk itu, seluruh tubuhnya seketika menjadi kaku, ia hendak menangis, namun tiada air mata. Lama sekali baru ia tenang kembali. Baiklah, aku berangkat katanya kemudian dengan suara parau. Kau tunggu sebentar kata Hong Hai. Habis itu ia perintahkan Hang Bun Koan, pembesar pengantar, menghadap, ia menulis sepucuk surat perintah, kemudian ia suruh Hang Bun Koan membawa Hiao Lan pergi menjumpai Ren Cheng. Begitulah dengan perasaan duka dan bimbang Teng Hiao Lan keluar dari istana. Sesampai di depan istana En Cheng ternyata ia masih linglung. Sudah sampai kata Hang Bun Koan sambil mendorongnya. Karena itu baru ia tersadar dari impiannya, kemudian ia melangkah turun dari kereta kuda mereka. Hong Siang betul-betul sudah pikun dan gegabah, masakah orang tolol begini dipilih menjadi pengawal, diam-diam Hang Bun Koan itu merasa geli. Dalam pada itu Hiao Lan sudah mencuci bersih obat polesan mukanya di dalam istana, maka parasnya kini sudah kembali asal. Tak kala melihat siapa yang berhadapan dengan dia, Siang Mo menjadi kaget. Akan tetapi karena Hiao Lan diantar oleh Hang Bun Koan, bahkan menurut cerita pembesar itu, pemuda ini terhitung pengawal kesayangan Seri Baginda, maka mau tak mau mereka harus membiarkannya menemui In Cheng. Ketika nampak Hiao Lan, In Cheng sendiri pun merasa heran dan terkejut, Liao Win dan Hap Toh yang berada di sampingnya juga pentang mat celebar-lebar saking heran. Hiao Lan, permainan sandiwara apakah sebenarnya yang sedang kau lakukan tegur Liao Win tak sabar, begitu Hang Bun Koan itu berlalu. Akan tetapi In Cheng lantas mencegahnya, ia goyang-goyang tangannya. Dengan bakat Teng Heng yang tinggi, memang sudah sepantasnya mencari jalan keluar yang baik, katanya kemudian. Sejak kapankah Teng Heng masuk ke istana? Apa kesehatan Hong Siang baik-baik saja? Baik, sahut Hiao Lan, ia tertegun sejenak, sesudah itu tiba-tiba ia berkata lagi, harap Powelek, panggilan Pangeran Boan, singkirkan orang-orang lainnya. Atas permintaan ini, In Cheng merasa kurang senang. Kedua orang ini semuanya orang kepercayaanku, apa yang Teng Heng hendak katakan, boleh katakan saja terus terang, ujarnya. Lebih baik kita berdua saja yang berbicara berhadapan pintah Teng Hiao Lan pula. Berani kau kurang ajar bentak Liao Win gusar. Namun In Cheng tiba-tiba mendapat pikiran lain, selagi ia hendak memerintahkan Liao Win dan Hap Toh menyingkir, mendadak di bawah loteng terdengar suara gaduh bercampur suara teriakan orang menangkap pembunuh. Tanpa diperintah Liao Win angkat tongkatnya terus berdiri, akan tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara gedubrakan yang keras, pintu kamar di mana mereka berada sudah didubrak orang, menyusul terlihat seorang dengan pedang terhunus menubruk masuk ke dalam secepat terbang. Waktu Teng Hiao Lan mengawasi, ternyata orang ini adalah orang yang semalam bergebrak dengan dirinya itu. Orang yang menerjang masuk ternyata cokah siu adanya. Begitu melompat masuk, pedangnya bergerak, dengan tipu peking keanjit, pelangi putih menembus sinar matahari, dengan cepat ia menusuk inceng. Sudah tentu Liao Win tidak tinggal diam, tongkatnya bekerja dengan cepat, maka terdengarlah suara nyaring beradunya benda keras, pedang orang itu terguncang pergi hingga ujung senjatanya mengarah ke jurusan samping terus menyambar ke igateng Hiao Lan. Lekas Hiao Lan berkelit, tapi ia tidak balas menyerang. Sementara itu Haptoh pun sudah bergerak, telapak tangan kirinya menghantam dari samping, sedang kepalan kanan berbareng juga memukul ke tempat luang musuh. Begitu menyambut serangan lawan, segera cokah siu insyaf bahwa kepandayan Liao Win dan Haptoh masih jauh di atas dirinya, segera ia pura-pura menyerang dua kali, kemudian dengan cepat ia menerobos keluar melalui jendela. Sudah tentu orang itu tidak dibiarkan kabur begitu saja, Haptoh yang pertama menguber keluar. Kalau kau adalah wisu dalam istana, mengapa tidak kau balas serangan tadi bentak Liao Win kepada Teng Hiao Lan? Berbareng itu tangan kirinya menarik, tanpa kuasa Hiao Lan ikut terseret keluar dari kamar loteng itu, karena tidak keburu menahan dirinya, sekalian Hiao Lan lantas melayang turun ke bawah. Terdengar suara beradunya senjata ramai sekali dibarengi suara orang berseru terkejut. Waktu Teng Hiao Lan berpaling kesana, seketika ia mengeluh. Kiranya di antara sinar pedang yang sambar menyambar dan bayangan orang berkelebat kian kemari itu tertampak olehnya kuantang si Hiap juga sudah datang semua. Lebih celaka lagi ialah gurunya, T.C.O. Sintan N.Y.O. Tiongeng dengan putrinya, juga sedang bertarung sengit di pelataran itu. Ketika mendadak nampak Hiao Lan, terdengar N.Y.O. Tiongeng berseru kaget, cepat ia lolos lewat di bawah senjata Han Tiong San, yaitu pacul nepi huntuh, yang saat itu sedang memaculnya. Aku ada di sini, suhu seru Hiao Lan memanggil. Akan tetapi T.C.O. K.C.O. sudah keburu menyela, awas, dia adalah metu-metu musuh. Karena kata-kata ini, air muka N.Y.O. Tiongeng seketika berubah, tanpa bicara segera ia menghantam dengan telapak tangannya. Kiranya sejak kuantang si Hiap menempur Siang Mo di atas Tai Hing San dahulu dan menderita kekalahan besar, selama 12 tahun ini mereka melatih diri secara giat, mereka senantiasa berpikir akan menuntut balas pada Siang Mo, akan tetapi Siang Mo berada di dalam istana Si Hong Chu, kuantang si Hiap tak berani mengeluruk secara sembrono. Kini mereka mendapat kabar bahwa Si Hong Chu sedang keluar kota dengan membawa tokoh silatnya, hanya tertinggal Siang Mo dan seorang Si Hon saja buat menjaga rumah. Sementara ini kepandayan kuantang si Hiap masing-masing sudah banyak bertambah tinggi daripada dahulu, oleh karena itu mereka lalu mengeluruk ke kota raja dengan maksud mengobrak abrik istana pangeran sambil membalas dendam. Kebetulan juga waktu itu N.I.O. Tiong Eng dan putrinya, N.I.O. Li Ujing, sedang mencari Teng Hiaulan, mereka merantuk Kang O dengan menjual silat dan sementara itu pun sampai di kota raja. Pada suatu hari, di Tian Kyo, lapangan terkenal di Peking, tempat yang biasanya menjadi pusat berkumpul orang-orang perantauan, N.I.O. Tiong Eng bertemu Cio Kasyu. Mereka berdua memang sudah kenal, maka segera bergabung dan tinggal bersama. Beberapa hari kemudian, mereka berpapasan dengan kuantang si Hiap pula, empat pendekar dari kuantang ini mengajak Cio Kasyu ikut menempur Siang Mo, akan tetapi waktu itu yang dipikirkan Cio Kasyu senantiasa hanya mencari kekasihnya, maka dengan suatu alasannya menolak ajakan itu. Sudah tentu tampikan orang membuat kuantang si Hiap rada kurang senang. Waktu usahanya mencari kekasih gagal dan Cio Kasyu kembali lagi, ia lihat kuantang si Hiap masih sirik padanya, maka dalam dukanya ia membeber isi hatinya, di sini baru kuantang si Hiap mengetahui bahwa orang ternyata mempunyai kisah hidup yang mengharukan. Begitulah kemudian Cio Kasyu mengulangi lagi soal lama, bersama kuantang si Hiap dan N.I.O. Tiong Eng ayah dan anak, hari itu juga ia ikut masuk ke istana si Hongcu bual menggempur Siang Mo. Kembali tadi, ketika Teng Hiaulan nampak suhunya tak mau tahu akan kata-katanya dan pukulan masih terus diarahkan padanya, lekas pemuda ini berkelit. Namun Siang Hoat atau ilmu pukulan N.I.O. Tiong Eng memang aneh dan hebat, segera ia melangkah maju lagi, dengan gerak tipu Choye U.G. Tiong, membidi ke kanan dan ke kiri, berbareng ia pukulkan kedua tangannya. Karena kepepet, terpaksa Teng Hiaulan harus menangkis, ia sambut serangan itu dengan tipu K Katoat Bau, melepas baju dan mencopot jubah, ia patahkan pukulan N.I.O. Tiong Eng itu, kemudian ia melompat pergi sejauh lebih setombak. Melihat ilmu silat pemuda ini sudah jauh maju, N.I.O. Tiong Eng masih terus merangsek dan menggempur lagi. Nampak ayahnya sudah mulai hilang kesabaran, N.I.O. Li Ujing menjadi gugup, ia khawatirah ayahnya betul-betul akan melukai Teng Hiaulan, cepat ia berteriak, Tia Tia, ayah. N.I.O. Tiong Eng ngurungkan serangannya dan berdiri di tempatnya demi mendengar seruan gadisnya itu, akan tetapi segera ia dipapaki oleh Hap Toh, sekali angkat tangan, Hap Toh mendesak N.I.O. Tiong Eng hingga tergetar mundur. Lekas N.I.O. Li Ujing keluarkan kepandainya memelidikan peluru, ia berusaha melindungi ayahnya. Peristiwa luar biasa yang terjadi mendadak itu, menjadikan Teng Hiaulan bingung, seketika ia kehilangan akal. Dalam pada itu Yan Hang Tojin yang bertabiat keras, karena seruan Chio Kasyu mengenai Hiaulan tadi, ia pun terkejut. Betulkah katamu tanyanya kepada Chio Kasyu? Semalam bahkan dia berada bersama dengan si tua Hong Te, kalau aku tidak kabur dengan cepat, mungkin aku sudah tewas di bawah pedangnya sahut Chio Kasyu menguatkan keterangannya. Karena penjelasan ini, Hian Hang menjadi besar, tapi segera ia pun merasa heran bahwa Chio Kasyu yang ilmu silatnya tidak di bawah dirinya, mengapa bisa dikalahkan Teng Hiaulan? Maka segera ia menubruk maju, dengan pedang di tangan kanan, sedang tangan kiri mencekal tongkat, kedua senjata berbareng ia hantamkan. Hiaulan cukup mengetahui kelihayan Hian Hang yang tidak kenal ampun kepada lawannya, serangannya susah untuk diilakan, oleh karena itu ia tak berani gegabah, lekas ia cabut pedangnya untuk menangkis. Serangan Hian Hang sebenarnya hanya pancingan saja tetapi juga bisa kena betul-betul, namun ia hanya ingin mencoba kepandayan Teng Hiaulan saja, sudah tentu hal ini tidak diketahui oleh pemuda ini. Maka untuk melayani serangan Hian Hang yang terkenal lihai itu, Hiaulan keluarkan Tian San Kiam Hoat yang hebat untuk melindungi diri, dari kiri ia gunakan tipu Ping Ho Ketong, sungai es melumer, dan dari sebelah kanan ia gunakan gerakan Leong Ye Au Jing Yan, ular naga masuk liang, ia menyerang sembari membela diri, dengan demikian ia paksa Hian Hang menarik kembali senjatanya. Baru kini Hian Hang percaya apa yang dikatakan Chiyok Gah Siu memang tidak dusta, maka secepat kilat ia ubah tipu serangannya, ia tidak mau pura-pura memancing lagi, tapi terus merangsek, tiap tipu serangannya selalu mengarah ke tempat yang berbahaya. Hiaulan menangkis sebisanya beberapa kali, sesudah itu ia lantas berteriak, Suhu. Supek, dengarkan penuturanku. Tutup bacotmu, siapa yang mau percaya lagi pada orang yang lupa budi dan berhianat semacam kau ini bentak Hian Hang Gusar. Sesudah itu serangannya jadi makin gencar dan sengit. Karena sedikit terlambat Hiaulan berkelit, segera lengan bajunya kena tertusuk robek oleh pedang Hian Hang hingga terpaksa pemuda ini memutar lebih kencang pedangnya, ia unjuk gerak tipu yang paling hebat dari Tian San Kiam Hoat. Sebenarnya Teng Hiaulan hanya bermaksud memela diri saja, tak terduga gerak tipunya tadi ternyata membawa pengaruh yang cukup hebat. Begitu ia bergerak, keadaan menjadi sukar ditahan pula, segera terdengar suara nyaring beradunya senjata, tongkat di tangan kiri Hian Hang kena dikutungi sebagian oleh Ye Uliong Pukiam. Kejadian tak tersangka itu seketika membuat Hian Hang tercengang dan merandek. Kesempatan itu segera digunakan oleh Teng Hiaulan buat melompat pergi. Tak terduga segera ia disambut pula lawan yang lain, pandangan matanya mendadak menjadi silau dan bawa rak pun menusuk hidung. Kiranya Longgoat Siansu telah menyemburkan araknya mengarah kedua metu, Teng Hiaulan. Dengan cepat pemuda ini berkelit, namun Longgoat tak mau melepaskan lawannya begitu saja, sekuat tenaga ia semprotkan araknya lagi, kini arus haraknya berubah kecil-kecil hingga baju Hiaulan kena disemprot tembus dan berlubang laksana sarang tawon. Sementara itu Ban Lituwi Hang Liu Sian Gai juga tidak tinggal diam, secepat anak panah ia pun melayang tiba, sekali mengulur tangan segera ia bermaksud menjemret, namun meleset hingga yang kena hanya baju Hiaulan. Karena itu baju pemuda ini terobek sebagian sampai surat yang ditulis oleh kaisar yang berada dalam bajunya ikut kena terbut. Atas kejadian mendadak ini, Hiaulan menjadi terkesima dan terpaku. Aku, aku berulang-ulang ia hendak bicara, akan tetapi suaranya macet dan hanya sampai kerongkongannya saja dan tak mampu keluar lebih lanjut. Aku apa bentak N.Y.O. Li Ujing demi nampak sikap pemuda ini. Rasa suka dan duka bercampur aduk dalam hati gadis ini, akan tetapi ia pun tidak ayal, dengan sekali pentang gendewanya, segera ia bidikan pelurunya. Teng Hiaulan yang sudah kacau pikiran dan linglung, serangan itu ternyata tidak dihindarkan olehnya. Namun Liao Wen tidak tinggal diam, dengan sekali menggereng ia putar tongkatnya yang besar itu, kontan peluru yang dibidikan Li Ujing kena disampuk terpental balik. Waktu, melihat N.Y.O. Li Ujing berparas cantik manis, Hewesyo ini mendadak timbul maksud jahatnya, dengan tongkat menutul tanah, tubuhnya membal ke atas, ia pentang sebelah tangannya, laksana alang hendak menyambar kelinci, segera ia hendak jam reren N.Y.O. Li Ujing. Hian Hang terkejut atas serangan itu, senjatanya segera ditariknya ke samping, di antara berkelebatnya sinar pedang segera menusuk Tian Liao Hiat di tulang punggung Liao Wen. Liao Wen cukup gesit, dengan menggunakan tongkatnya sebagai galah, ia putar tubuh dan tetap tidak mau melepaskan N.Y.O. Li Ujing, jam bertanya masih diteruskan kepada gadis itu. Namun Kiam Hoat Hian Hang pun sangat cepat, ia pun tidak mengubah tipu serangannya, sedikit bergerak, dengan gaya yang liutilo, tangkai pohon meneteskan embun, dengan rada miring ia menutup pula cinciok hiat di punggung Liao Wen. Nampak imam tua ini cukup cekatan, Liao Wen tak berani memandang enteng lagi kepada lawannya, ia putar tubuh terus melompat ke sana. Kepandayan Liao Wen tentu lain daripada yang lain, sambaran angin tongkatnya sangat hebat dan tajam laksana pisau, beruntun Hian Hang menangkis belasan jurus, namun ia segera insyaf bahwa dirinya bukan tandingan Hoshio ini. Dalam pada itu, keadaan pertarungan sengit sudah menjadi kacau, pihak Kuhan Tang Si Hiap sudah terdesak di bawah angin, lebih-lebih keadaan N.Y.O. Li Ujing sangat menguatirkan. Pergi seru Hian Hang kepada kawan-kawannya. Berbareng itu senjatanya bekerja lebih kencang, ia menusuk dua kali ke arah Set Tian Ji dan Set Tian Toh, lebih dulu ia lepaskan tiga saudara angkatnya, Liu Sian Gai, Tan Go An Pa dan Long Go At Sian Su dari ancaman dua iblis itu, sedang N.Y.O. Tiong Eng sambil melindungi putrinya, dibantu Chokah Siu di sebelah belakang, bergantian mereka pun akhirnya melompat keluar dari pagar tembok taman itu. Dengan menjinjing tongkatnya, Liu Win sebenarnya masih berniat mengudak, akan tetapi ia keburu ditahan N.C.N.G. Biarkan saja mereka pergi teriak putra pangeran itu dari atas loteng. Kiranya N.C.N.G. sedang merundingkan soal surat wasiat kaisar dengan Tian Yapsan Jin, karena urusan ini lebih penting, ia khawatir keonaran tadi jadi meluas dan memberi kesempatan kepada pangeran lain untuk menggempur padanya, sebab itulah ia mencegah dan memanggil kembali Liu Win dan kawan-kawan. Sementara itu yang paling bingung dan ruwet pikirannya ialah Teng Hiaulan. Memangnya ia sudah berduka dan putus asa karena peristiwa semalam, yang membongkar rahasia asal-usul dirinya selama ini, sama sekali tidak terduga kini terjadi pula salah paham dengan burunya. Dalam keadaan demikian, ia hendak habiskan nyawa sendiri pun tidak mungkin, Jangan kata N.Y.O. Tiongeng dan kuantang si Hiap begitu berbudi dan setia kawan kepadanya, bahkan kalau ia mati begitu saja, maka nama jeleknya menjadi lebih susah untuk dicuci bersih. Begitulah, dalam keadaan hati hancur, sebelah tangannya yang menghunus pedang tadi perlahan-lahan melurus lemas ke bawah. Penjahat sudah kabur, ada apalagi kau terus mematung di sini dengan tertawa menyindir Liu Win menegur pemuda itu. Ejekan itu membuat hati Hiolan jadi makin terluka dan gemas. Matipun tidak nanti aku minta belas kasihan pada kalian teriaknya mendadak terus mengenjot tubuhnya melompat ke atas pagar tembok dan pergi. Dengan perasaan tidak keruan, pemuda ini berlari keluar dari pintu gerbang utara tanpa tujuan. Tiba-tiba ia terkaget karena seruan orang yang memapak padanya dari depan, anak kurang ajar, masih berani juga kau mengejar. Ternyata N.I.O. Tiong Eng yang berdiri di atas tembok benteng. Sesudah rombongan Hian Hang ini kabur dari istana pangeran, mereka pun melalui jalan ini, baru saja mereka melangkah sampai di atas tembok benteng dan hendak melintas keluar. N.I.O. Tiong Eng yang berada paling belakang tiba-tiba melihat Teng Hiaolan seorang diri menyusul datang dengan berlari. Orang tua ini mengira Teng Hiaolan sedang mengubur mereka. Suhu, harap kau memberi kesempatan padaku untuk memberi penjelasan seru Hiaolan dengan suara terputus-putus. N.I.O. Li Ujing yang berjalan di depan dia Pit Hian Hang dan Longgo At Sian Su, ketika mendengar suara orang, gadis ini segera berhenti. Tergetar juga hatinya demi mendengar seruan Teng Hiaolan yang memilukan itu. Coba biarkan dia bicara, mungkin ada sebab lain ujarnya tak tega. Jangan bergurau dengan jiwa sendiri kata Hian Hang ragu-ragu. Sesudah itu ia lantas meneriaki N.I.O. Tiong Eng, N.I.O. Heng, awas kalau di belakang ada pengejar lain. Maka tanpa berbicara lagi segera N.I.O. Tiong Eng pentang gendewanya, di antara mendesirnya angin, ia bidikan dua pelurunya. Sementara itu Teng Hiaolan yang setengah linglung dan kabur semangatnya, tidak dapat berkelit, keruan saja batok kepala dan sikunya terkena bidikan peluru, terus saja ia jatuh tersungkur. Kau telah melanggar pantangan keras pintu perguruan, tidak nanti aku mengampuni kau N.I.O. Tiong Eng membentak pula. Kemudian ketika Teng Hiaolan merangkak berdiri, rombongan N.I.O. Tiong Eng sudah pergi jauh. Seorang diri Teng Hiaolan melanjutkan langkahnya dengan lambat sekali, teringat pada larangan Koyang Pei yang sangat keras waktu dia masuk perguruan, ia telah bersumpah setia pada kedua belas larangan besar, pasal empat di antara larangan itu menyatakan tak boleh berdekatan dengan pembesar dan bergaul dengan pejabat negeri, sedang pasal dua belas, melarang menipu guru dan menodai leluhur, dua pasal ini semuanya kini telah dilanggarnya. Tentu suhu khawatir Liyawin dan kawan-kawan menyusul dari belakang, kalau tidak, tadi aku sudah ditangkap olehnya, begitu ia berpikir. Karena pikiran ini, ia pun bergidik ngeri, ia bukan takut mati, tapi ia khawatir kalau peristiwa fitnah ini selamanya sukar dibikin terang dan namanya takkan dapat dicuci bersih lagi. Sesudah ia kembali ke pondoknya di sesan, ia tenggelam dalam lamunannya, di antara manusia yang berjubel di dunia ini ternyata tidak terdapat seorang pun sanak familinya, bahkan seorang sahabat karib buat saling mencurahkan isi hatinya saja tidak ada, ia menjadi makin peluh dan tak bisa menguasai perasaannya. Setelah berpikir pergi datang, akhirnya ia ingat kepada Lucy New. Meski dirinya belum lama dan belum karib bersahabat dengan Lucy New, tapi gadis ini adalah putri keluarga terpelajar, pengetahuan dan pandangannya tentu tidak bisa disamakan dengan orang biasa, malah terhadap dirinya pun Nona itu menunjukkan sikap sangat simpatik. Pikir punya pikir, ia tetap tidak mendapatkan jalan pikiran lain, seperti jagad yang demikian luas melulu Lucy New saja yang dapat dipercaya penuh. Oleh sebab itulah, segera ia tinggalkan ibu kota dan menuju ke Ciyat Kang. Sepanjang jalan tidak jarang ia harus menghadapi tokoh bulim yang mencegat dan menggempur padanya. Pemuda ini rada kurang mengerti mengapa dirinya selalu diincar, namun ia pun berlaku cukup waspada. Ia tidak tahu bahwa N.I.O. Tiongeng telah menyiarkan peristiwa dirinya yang dikatakan sudah mengkhianati perguruan. Masih untung baginya, yang mencegat sepanjang jalan semuanya bukan jago silat yang berarti, maka dengan selamat ia sampai di Ciyat Kang. Akan tetapi setiba di Ciyat Kang, baru ia tahu bahwa sejak lima tahun yang lalu Sim Chai Hoan sudah ditangkap dan Lu Po Tiong juga sudah meninggal, Lu Si Niok pun sudah pindah tempat tinggal. Meski sudah diselidiki dan mencari tahu, namun tetap tidak diperoleh kabar sedikitpun. Syukur waktu itu kebetulan Kam Hang Ti berada di Ciyat Kang, maka dengan memberanikan diri Teng Hiaulan lantas pergi menemui Kang Lam Tai Hiap, pendekar besar Kang Lam, itu. Walau Kam Hang Ti tidak menaruh kepercayaan penuh pada penuturan Hiaulan, tetapi pendekar ini masih cukup bijaksana juga. Ia memberitahukan tempat tinggal sumoainya, yaitu Lu Si Niok. Di samping itu, untuk menjaga kemungkinan Teng Hiaulan mengajak komplotannya bermaksud jahat, maka secara diam-diam ia pun menguntit di belakang pemuda ini untuk mengawasi gerak-geriknya. Penguntitan itu terus ia lakukan sampai dekat Siam Hinia, Waktu dilihatnya Teng Hiaulan benar seorang diri mendaki gunung, barulah ia sudahi. Begitulah, kini Hiaulan sedang duduk berdampingan dengan Lu Si Niok di tepi gerujukan air sambil bercakap dengan asik sekali. Perasaan masgul Teng Hiaulan yang bertumpuk selama beberapa bulan ini, dengan adanya percakapan yang tak lama ini telah terlontar keluar semua, maka pikirannya yang butek segera terasa segar dan terang. Sehabis ia bercerita, tanpa terasa mereka sudah melewatkan waktu hampir setengah hari dan Seng Surya pun sedang memancarkan sinarnya di tengah hangkasa, air terjun yang menumpahkan airnya itu tertimpa sinar matahari hingga menerbitkan corak yang beraneka warna. Selesai mendengarkan penuturan orang, Lu Si Niok lantas berbangkit sambil tersenyum, kemudian ia menarik Hiaulan. Naik ke atas sebuah batu padas besar. Coba kau memandang dari tempat tinggi ini, katanya kepada pemuda itu. Teng Hiaulan tidak mengerti maksudnya, tapi ia ikut naik dan memandang jauh ke sana, maka terasa olehnya keindahan alam yang permai berada di bawah tangkapan matanya, tak terasa pikirannya menjadi makin terang dan perasaan mas gulnya pun lenyap. Pemandangan pegunungan yang indah permai dapat mencuci bersih suasana buruk, kemegahan alam semesta yang tidak pernah lenyap tentu makin menambah semangat kepahlawanan. Hidup manusia senantiasa menjumpai hal-hal yang mengecewakan, tapi buat apa dipikirkan, demikian Lusinio berkata pula seperti bersajak sambil tertawa. Dalam sekejap itu Teng Hiaulan merasa seperti awan mendung yang tadinya menutup gelap, kini telah tersapu bersih oleh beberapa perkataan Lusinio. Kabarnya ketika kau belajar pada N.I.O. Tiongeng, di waktu siang kau belajar silap dan kalau malam membaca, malahan katanya pernah juga kau membuat sebuah sajak bukan dengan tertawa Lusinio bertanya. Teng Hiaulan menjadi jengah, mukanya berubah merah. Sajak itu tidak lebih hanya buah tangan ketika masih muda dan ditulis sekenanya, hakikatnya tidak berupa sajak sahut Hiaulan dengan menggumam. Seperti diketahui, sajak yang ia tulis itu justru ia gubah untuk mengenang Lusinio, hal ini entah kira bagaimana telah diketahui oleh gadis ini, keruan saja ia menjadi tak tenteram pikirannya ketika orang menyebutnya. Sajakmu itu aku sudah membacanya, kata Lusinio lagi. Rasanya cukup berisi, cuma agak terlalu mengandung rasa duka, orang muda tidak seharusnya berbuat demikian. Beberapa baris permulaan sajakmu itu penuh mengandung perasaan berduka karena sebatang kara. Padahal dalam pergaulan kita ini, tidak kurang sahabat yang dapat menyelami isi hati kita, apalagi jika kau berlaku sesuai dengan jalan yang betul dan berbuat untuk kepentingan orang banyak, tidak perlu lagi kau khawatir tidak akan punya kawan baik. Hiaulan menunduk tanpa bersuara, tetapi perasaannya timbul tenggelam serupa gelombang ombak. Lusinio banyak pula memberi petuah dengan mencontoh pada patriot-patriot di zaman dahulu, kecuali itu ia membawakan pula beberapa sajak gubahannya sendiri yang penuh mengandung perasaan dan membangkitkan semangat bagi teng Hiaulan. Kalau bukan Lusinio mengaku sajak itu adalah gubahannya, sekali-kali pasti Hiaulan tidak percaya sajak itu gubahan seorang gadis jelita seperti dia. Begitulah mereka bercakap dengan asik dan cocok sekali, walaupun rasa kesal Hiaulan kini sudah lenyap, tapi ia masih ingin bertanya pendapat si Nona Kero menghadapi kehidupannya gelap. Tengah ia merenung, terdengar Ed Biao Hwesyo sedang meneriaki mereka di bawah, si Nyo, Sim Sian Seng sudah bangun tidur siang, ia sedang mencari kau. Ketika Lusinio menengadah, baru ia sadar bahwa hari sudah lewat lohor. Betul-betul percakapan asik hingga lupa waktu, Seng Surya ternyata sudah doyong ke barat, ujarnya dengan tertawa. Perutmu tentu sudah lapar, marilah kita pulang makan. Sim Sian Seng yang manakah tanya Hiaulan ketika mereka menurun ke bawah? Yaitu orang yang dahulu sering aku sebut padamu, murid kesayangan ayahku, namanya Sim Chai Hoan Sahut Siniu. Hiaulan jadi kaget dan bersuara heran. Bukankah lima tahun yang lampau ia tertawan tanyanya kemudian? Kiranya Kam Suheng masih belum bercerita padamu bahwa belakangan kami telah berhasil menolongnya lolos, Lusinio menerangkan pula. Keterangan ini membuat Teng Hiaulan agak terguncang juga hatinya, tapi kemudian ia berpikir, Lusinio begitu baik terhadap diriku seperti saudara sendiri, hal ini sudah cukup menjadi kenangan bagiku untuk selamanya, mana bisa aku menaruh harapan lain yang terlalu muluk? Karena pikiran ini ia jadi rada tenang dan lega, dengan tanpa berkata ia mengikuti Lusinio kembali ke dalam kuil. Sementara itu Sim Chai Hoan sudah bangun tidur siang, waktu ia mengulangi mengenangkan apa yang Lusinio katakan padanya pagi tadi, ia merasa bahagia sekali. Teringat pada sajak yang pernah ia tulis itu, ia menjadi tertawa sendirian. Pikirnya, Si Nio sudah begitu mendalam menyintaiku, namun diriku masih suka cari pusing sendiri, sungguh tak beralasan sama sekali. Pikirnya pula, Lusinio yang usianya masih muda dan parasnya cantik, tapi selama lima tahun ini sudi menahan kesunyian di pegunungan, hanya untuk mengiringi dirinya yang cacat dan tidak berguna, bahkan berjanji mengikat dirinya, betul-betul timbul dari rasa kasih yang asli dan ketulusan yang murni, mungkin orang-orang di zaman dahulu pun jarang terdapat seperti Lusinio. Di lain pihak, sesudah Lusinio dan Teng Hiaolan masuk pelataran kuil, mereka berjalan berendeng, kini Hiaolan ternyata sudah tumbuh tinggi hingga melebih Lusinio. Dalam pelataran kuil itu terdapat sebuah kolam, air kolam dari sumber air pegunungan sangat bening hingga dapat dibuat cermin, maka terbayanglah seorang pemuda gagah ganteng dengan seorang gadis cantik menggiurkan. Tadi waktu Lusinio mendengar penuturan Hiaolan di tepi air terjun, yang dia pikirkan hanya berusaha melenyapkan pikiran sedih pemuda itu, pikiran lain tidak ada, terhadap bayangan di dalam air kini sedikitpun ia tidak berpikir sesuatu. Tetapi setelah melewati kolam dan memasuki ruangan dalam, mendadak ia teringat pada sajak yang digubah Simcai Koan, ia menjadi khawatir kalau kekasihnya itu masih belum menaruh kepercayaan penuh padanya, kalau nampak Hiaolan, jangan-jangan akan timbul salah paham hingga ada kemungkinan akan menambah berat penyakitnya. Karena itu, tanpa terasa langkahnya mendadak ia lambatkan. Cici, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Hiaolan seperti merasakan sesuatu. Ah, tiada apa-apa sahut si Nio merandek dan mendonak, ia lihat sinar seng suria yang terang-benderang dengan bunga hutan yang sedang mekar mewangi laksana sedang menertawainya. Kemudian ia melanjutkan pula langkahnya, ia bawa Hiaolan masuk ke dalam dan mengetuk pintu sebuah kamar yang sunyi keadaannya. Chai Hoan, ada tamu seru si Nio. Tempat tidur sim Chai Hoan sebenarnya dekat dengan pintu kamar, asalkan mengulur tangan saja sudah sampai untuk membuka slot pintu, akan tetapi pemuda itu ternyata tidak berbuat demikian, ia turun dari pembaringannya, dengan sebelah tangan memegang dinding, tangan yang lain membuka pintu. Nampak perbuatan orang, lekas lu si Nio maju memayangnya. Baru saja kau sanggup bergerak sedikit, jangan kau bikin dirimu terlalu letih ujarnya. Agaknya Sim Chai Hoan tercengang juga ketika mendadak melihat Teng Hiaolan berada di samping lu si Nio, namun dengan cepat ia berkata, hendaklah lebih dulu kau meladani tamu. Tamu ini adalah sobat sendiri, sahut si Nio samlil melirik kekasihnya, tapi dilihatnya wajah Sim Chai Hoan tidak menunjukkan tanda lain sedikitpun, maka lekas ia memayangnya kembali ke pembaringan dan kemudian ia perkenalkan mereka berdua. Teng Heng silakan duduk, aku tidak leluasa bergerak, harap suka memaafkan kata Sim Chai Hoan setelah mengenal siapa tetamunya. Menyaksikan keadaan ini, baru kini Teng Hiaolan tahu bahwa orang yang lu si Nio jaga selama lima tahun ini ternyata adalah seorang cacat, saking terharunya, ia merasa lu si Nio betul-betul seorang nona yang lain daripada yang lain. Sementara lu si Nio mengambilkan santapan bagi mereka, Teng Hiaolan asyik bercakap dengan Sim Chai Hoan. Ada sesuatu soal ingin kemohon petunjuk pada Sim Heng, kata Hiaolan setelah selesai dahar. Silakan katakan sahut Sim Chai Hoan. Maka kembali Teng Hiaolan menuturkan semua kejadian atas dirinya. Habis mendengar cerita itu, mendadak Sim Chai Hoan berduduk tegak. Kalau Teng Heng tidak menampik, dengan senang aku ingin mengajukan suatu pendapat, katanya kemudian. Eng Moai, silakan kau mengiringi Teng Heng berangkat. Lu sini mau jadi terkejut karena kata-kata yang sekonyong-konyong itu. Dan bagaimana denganmu sahutnya khawatir? Kini badanku sudah makin sehat, lu wekang yang aku latih pun sudah mulai menanjak, lagi pula ada Rit Biao Tai Su yang merawatku, ku kira lebih dari cukup, kata Sim Chai Hoan lagi. Sedang urusan Teng Heng sebaliknya sukar diselesaikan kalau kau tidak membantunya. Setiap urusan ada perbedaan enteng dan berat, kalau urusan penting dan enteng disalah. Hitungkan, maka persoalan bisa jadi runyam. Kita orang bersekolah, justru harus bisa membedakan urusan penting dan tidak. Apalagi soal setiap kawan sejak dahulu memang tidak terbatas pada kaum lelaki saja, kalau Teng Heng adalah kawan seperjuangan kita, kesulitannya tidak boleh kita biarkan begitu saja. Lucy Nio tidak menyangka kekasihnya ini bisa berpikiran begitu bijaksana dan berhati mulia, ia terharu hingga meneteskan air mata. Peristiwa luar biasa yang Teng Heng hadapi ini, menurut pandanganku, kesulitan yang datang dari luar gampang dibereskan, tetapi ganjalan hati inilah yang susah dihilangkan, terdengar Sim Chai Hoan berkata. Sudilah kiranya Sim Heng memberi petunjuk kata hiaulan. Kini dia menganggap Sim Chai Hoan seperti saudara tuanya saja. Soal kesalahpahaman guru Teng Heng itu, kalau ada si Nio yang tampil ke depan buat menyelesaikannya, kiranya urusan akan menjadi beres, tutur Sim Chai Hoan. Hanya mengenai asal usul diri sendiri yang sudah Teng Heng ketahui itu, terhadap hari depanmu, mungkin inilah yang agak ruwet. Perkataan ini ternyata cocok dan jitu sekali mengetuk lubuk hati Teng Hiaulan, ia sedang kesal karena merasa dirinya masih berdarah kerajaan. Siapa yang didukung rakyat, maka kita pun ikut mendukungnya, dan siapa yang dibuang oleh rakyat, kita pun meninggalkan dia pula, jalan keluar bagi kehidupanmu selanjutnya terletak pada pokok persoalan tadi. Demikian Sim Chai Hoan meneruskan pula. Teng Hiaulan menunduk untuk merenungkan petua orang, lama sekali baru ia mengangkat kepalanya lagi. Banyak terima kasih atas petunjuk Sim Heng katanya kemudian. Eng Moai, besok juga boleh kau iringi Teng Heng turun gunung kata Sim Chai Hoan kepada Lucy Nio. Lucy Nio terguncang perasaannya mendengar kata-kata yang spontan itu. Beberapa hari lagi adalah hari Citsik tiba-tiba Nona itu berkata. Sim Chai Hoan mengerti arti kata-kata Citsik, tanggal 7 bulan 7, hari pertemuan Gulong, pemuda penggembala, dengan Citli, gadis penenun, nyata Lucy Nio tidak tega berpisah dengan dirinya. Sudah 5 tahun kita berdampingan siang dan malam, kejadian ini saja entah sudah berapa ribu kali lipat lebih bahagia daripada Gulong bertemu Citli, buat apa kita bersedih hanya karena perpisahan yang tidak lama ini, dengan tertawa Sim Chai Hoan menghibur Lucy Nio. Mendengar ucapan ini, taulah Lucy Nio bahwa kekasihnya ini mencintainya dengan setulus hati dan tidak menaruh prasangka sedikitpun, walaupun rada berat juga karena harus berpisah, namun Dambiam si Nio merasa gembira dan lega. Tengah mereka berbicara, tiba-tiba terdengar Ed Biao Hwesyo mengetuk pintu memanggil, si Nio, hari ini entah bertiupangin apa, kembali ada tamu. Tamu siapa? tanya si Nio. Suheng bukang lam tai hiap kam hangti sahut id Biao. Mendengar itu, Hiaolan merasa heran. Kam tai hiap menunjukkan jalan padaku untuk datang ke Sian Hiniasini, aku kira ia tidak kemari, mengapa kini ia menyusul juga ujarnya. Kedatangan kam suheng tentu ada urusan penting, kata si Nio. Bersama Teng Hiaolan, mereka lantas menyambut keluar. Ketika nampak Teng Hiaolan keluar bersama Lusinio, maka kam hangti menjadi yakin bahwa apa yang pemuda ini ceritakan dahulu memang tidak dusta, karena itu sikapnya terhadap pemuda ini menjadi jauh lebih simpatik. Diam-diam aku telah melindungi kau naik gunung, tahukah kau kata kam hangti pada Hiaolan dengan memegang tangannya. Sedikitpun aku tidak merasa sahut Hiaolan dengan rada malu diri karena tidak sadar orang telah membuntutinya. Kam hangti memang cerdik, sesudah ia memberitahu tempat tinggal Lusinio pada Teng Hiaolan, di samping dia khawatir kalau pemuda ini berbohong dan diam-diam mengajak cakar alap-palap dan anjing pemburu pemerintah mengeluruk ke atas gunung. Kecuali ini ia khawatir juga bila apa yang pemuda ini katakan memang sungguh-sungguh dan bukan mustahil dikuntit orang jahat pula. Sebab itulah diam-diam ia membuntuti Teng Hiaolan, ia tunggu sesudah Hiaolan naik ke atas gunung baru kembali ke arah semula. Tidak terduga baru saja ia putar balik, tidak jauh di bawah kaki Sianhinia ia mengalami suatu kejadian aneh. Sejak berpisah hingga kini sudah ada lima tahun, apakah para suheng semuanya baik-baik saja demikian tanya Lusinio sesudah memberi hormat pada suhengnya itu. Satu dua tahun belakangan ini jarang sekali aku berjumpa dengan saudara seperguruan kita, sahut kam hangti. Tidak tersangka, tanpa sengaja tadi aku malah memperoleh benda tanda pengenal dari saudara seperguruan kita. Apakah barangkali salah seorang suheng telah mengutus orang mencari aku tanya Lusinio heran? Kam hangti tidak menjawab, tapi dari bajunya segera dikeluarkannya sebuah lukisan, terus diangsurkan kepada Lusinio. Coba kau lihat, lukisan siapakah ini tanyanya pada Seng Sumuai. Dalam lukisan itu ternyata tergambar seekor Garuda yang bersikap gagah sekali, akan tetapi terkurung dalam sangkar, hanya patuknya yang menjulur keluar sangkar dan kedua sayapnya terpentang seperti hendak berteriak. Di samping sangkar terlukis pula seorang gadis, parasnya mirip sekali dengan putri Ciat Kang Sunbu, Li Bingcu. Apakah suatu tanda loh suheng kena tertawan oleh Ciat Kang Sunbu serulu si Nio sesudah melihat lukisan itu? Loh Bin Ciam adalah putra keluarga Cendukiawan, meski ilmu silatnya tidak terlalu tinggi, tapi seni lukisnya sangat terkenal, lebih-lebih terkenal pandai menggambar Garuda. Dengan lukisannya yang menggambarkan Garuda terkurung dalam sangkar, agaknya dipakai sebagai perumpamaan orang, bahwa dirinya berada dalam tawanan. Kam suheng, dari manakah kau memperoleh lukisan ini? Tanya si Nio dengan khawatir. Sesudah aku mengikuti tengheng naik gunung sini, aku sendiri lantas kembali, Kam Hang Ti mulai menutur, baru saja aku tempuh 3-4 Li, tiba-tiba ku dengar ada suara mendengkingnya kuda di balik gunung yang berkumandang tertiup angin, malah sayup-sayup terdengar pula suara jeritan ngeri. Mendadak air muka lu si Nio berubah. Jangan-jangan anjing dan alap-alap kerajaan sudah ada yang mencium kediamanku ini tanyanya cepat. Semula aku pun khawatir seperti kau, Sahut Kam Hang Ti. Maka dengan cepat aku lantas memburu balik ke gunung buat memeriksanya, namun yang aku dapatkan hanya debu yang mengepul tinggi, beberapa penunggang kuda sudah pergi jauh. Aku yakin tidak mungkin menyusul mereka, maka terpaksa aku hanya memeriksa secara teliti di sekitar tempat itu, tiba-tiba aku lihat pada batu padas di kaki gunung itu terdapat noda darah, rupanya ada orang yang telah bertarung sengit dari jalan raya hingga sampai di kaki gunung dan akhirnya baru tertawan musuh. Menurut pandangan Kam Tai Hiap, apakah mereka tadinya bertujuan akan naik ke gunung sini Teng Hiolan menimbrung? Tampaknya bukan, Sahut Kam Hang Ti. Kalau melihat B. Titik. Kastelapak kaki dan noda darah, rupanya mereka mulai bertempur dari jalan raya terus berpindah ke lamping gunung, tapi kemudian makin lama makin menjauh. Melihat keadaannya, seperti beberapa orang mengeroyok satu orang, akhirnya orang ini kena diringkus. Apabila beberapa orang itu bertujuan hendak naik ke gunung sini, mestinya mereka tak perlu kabur setelah memperoleh kemenangan. Orang yang tertangkap itu apakah mungkin Loh Su Heng tanya Siniu? Tampaknya bukan, Sahut Kam Hang Ti pasti. Loh Su Heng tidak mempunyai ilmu silat begitu bagus. Atas jawaban ini, Teng Hiaulan merasa heran juga. Kam Tai Hiap tidak menyaksikan sendiri, bagaimana bisa membedakan bagus tidaknya kepandayan orang tanyanya. Tanah di kaki gunung itu basah lagi licin, maka bekas telapak kakinya cukup jelas, dari kera melangkah dan menggeser menurut bekas telapak kaki itu, terang ada beberapa orang yang mengembut seorang, tapi orang yang dikeroyok itu ternyata tidak menjadi kalut langkah kakinya, maju mundurnya teratur, demikian Kam Hang Ti menerangkan. Meskilah Su Heng memiliki kepandayan setara fitu, tapi ia jarang menghadapi pertempuran, kalau turun kalangan belum tentu ia dapat berlaku begitu tenang. Kera Kam Hang Ti menganalisa sedemikian teliti sampai hal kecil, bukan saja Teng Hiaulan merasa kagum sekali, bahkan Lucy Nio sendiri hams mengakui Su Hengnya itu betul-betul seorang tokoh kawakan Kang O, begitu luas pengalamannya, betapapun dirinya masih jauh ketinggalan. Belakangan ini aku bermaksud membuat perjalanan jauh untuk menyambangi beberapa Su Heng kita, terdengar Kam Hang Ti berkata pula. Ada satu hal lagi, tahun lalu aku mendengar dari Ji Su Heng, Ciusan, katanya Kuantang Si Hiap ingin sekali bertemu denganku, ada kemungkinan aku akan menuju utara, ke kota reja terus melawat ke Liao Tang. Kebetulan sekali, ujar si Nio tertawa gembira ketika mendengar maksud Su Hengnya ini, aku dan Hiaulan besok juga akan membuat perjalanan jauh, marilah kita berangkat bersama. Ada Su Heng yang mengiringi kami, tentu kami akan banyak lebih aman. Tapi bagaimana dengan Sim Sian Seng tanya Kam Hang Ti? Paling akhir ini ia sudah banyak maju, tadi ia sudah bisa jalan dengan bersandar dinding, tutur Lu Siniu. Begitu ia mengetahui urusan Hiaulan, segera ia minta aku membantunya untuk meredakan ketegangan dan memberi penjelasan kepada sesama kawan kalangan Kang O. Sim Sian Seng bisa berlaku begitu bijaksana, walaupun ia seorang pelajar lemah, tapi jiwanya yang agung malah jauh di atas golongan kita puji Kam Hang Ti setelah mendengar penuturan itu. Ia lantas minta Lu Sini Mar memperkenalkannya kepada Sim Chai Hoan. Ketika mendengar Kam Hang Ti akan mengiringi perjalanan mereka berdua, maka Sim Chai Hoan menjadi lebih lega. Besoknya pagi-pagi benar mereka bertiga lantas turun gunung dan menuju ke utara. Agar leluasa di perjalanan, Lu Siniu menyamar sebagai lelaki, Kam Hang Ti yang pandai. Merias muka, dengan obat cair ia merias teng hiaulan hingga wajah aslinya berubah, dengan demikian sepanjang jalan tiada seorang pun yang dapat mengenali mereka. Letak Ciat Kang di sebelah utara Sian Hiniya, mereka bertiga mengambil jalan Lyongya, Kin Hoa terus menjurus ke timur masuk ke Gihou, Siaohin dan kemudian sampai di Siausan, mereka hendak menyambangi dulu kampung halaman Oh. Bin Ciam. Dari Siausan, kalau maju lagi akan sampai di Teluk Hang Ciu, jalan besar terletak di tepi laut, sedang di belakang jalan terletak gunung, Lu Siniu yang sudah lama mengeram diri di pegunungan, kini dapat melihat lautan pula, rasanya menjadi banyak segar dan pikiran pun lapang. Hari ini mereka menuju ke perkampungan kediaman loh Bin Ciam, karena hati gembira, bersama Kam Hang Ciu dan Teng Hiaulan, Lu Siniu mendaki ke atas bukit buat memandang jauh ke lautan luas, maka tertampak olehnya banyak sekali pulau yang besar maupun kecil penuh mengelilingi pantai, perahu nelayan pun banyak terdapat hingga berwujud bintik-bintik putih berkelap telip dipandang dari jauh. Selagi Lu Siniu merasa senang dan tertarik oleh pemandangan alam indah itu, tiba-tiba ia mendengar Kam Hang Ti bersuara memanggil. Ada apakah Cipko tanyanya sambil menoleh? Coba kau lihat ini sahut Kam Hang Ti. Segera ia bawa Lu Siniu menuju ke bawah suatu batu padas yang menonjol keluar di sana, ia kebut-debut di atas batu itu, maka tertampaklah di atas batu itu terukir banyak sekali tanda rahasia yang aneh, satupun Lu Siniu tidak kenal tanda aneh itu. Tanda rahasia apakah ini? Ini tanya Siniu heran. Aku pun tidak tahu, kira-kira tanda rahasia dari komplotan kalangan Kang Ngong, ujar Kam Hang Ti. Ah, sudahlah, buat apa kita mengurus tetek bengek ini, kata Siniu pula. Bukan itu maksudku, sahut Kam Hang Ti. Coba kau lihat lagi ini. Lalu ia ajak Lu Siniu melihat lebih lanjut, nyata batu pegunungan yang berukir tanda aneh itu ada lima atau enam tempat. Ada dua tanda rahasia yang aku ada paham, maksudnya kira-kira berjanji pada suatu hari untuk berkumpul di sini, kata Kam Hang Ti lagi. Apakah mungkin terdapat tokoh persilatan yang bersembunyi atau mengasingkan diri di sini? Tetapi ini pun tiada sangkut pautnya dengan kita, ujar Lu Siniu mau je. Pat Muai, kau dan Loh Suheng masing-masing tinggal di timur dan barat Ciliat Kang, aku pun sering kian kemari di beberapa provinsi daerah selatan, tokoh ternama di Ciat Kang atau pemimpin perkumpulan apapun sudah kita ketahui semua, tetapi selamanya belum pernah mendengar bahwa di kampung Loh Suheng ini terdapat pula tokoh Kang Ou yang mengasingkan diri, tutur Kam Hang Ti. Apakah Cipko menyaksikan soal ini ada hubungannya dengan Loh Suheng tanya Siniu? Tidak berani kupastikan, tetapi dari sini ke rumah Loh Suheng tidak lebih hanya 80-an li saja, selamanya aku belum pernah mendengar Loh Suheng mengatakan bahwa di kampungnya terdapat orang berkepandaian tinggi, oleh karena itu aku rada heran, ujar pendekar ini. Marilah, sekalian kita selidiki lebih lanjut. Setelah mereka bertiga melintasi lamping gunung dan mengitar beberapa deretan batu padas yang menonjol, tiba. Tiba tertampak di tengah bukit sebelah depan ada asap yang mengepul bergulung-gulung. Di tengah bukit sana tampaknya ada penduduk, kata Loh Suheng Niu. Coba kita periksa ke bukit sebelah sana, ajak Kam Hang Ti. Lalu mereka melintas ke balik gunung dan menurun ke bawah. Di bawah bukit itu ternyata banyak terdapat sawah pegunungan yang bersusun. Tidak hanya ada penduduknya, bahkan terdapat perkampungan di sini ujar Kam Hang Ti dengan tertawa. Setelah melalui lembah yang diapit oleh dua gunung, akhirnya sampailah mereka di kaki bukit tadi, di sini Kam Hang Ti memperlambat langkahnya sambil mendaki untuk memeriksa, sesampai di tengah gunung, kembali mereka ketemukan pula dua-tiga tempat yang ada tanda rahasia orang Kang Ngau. Tidak lama, ketika hampir sampai di atas gunung, tertampaklah di sebelah gunung sana asap dapur mengepul. Sudah setengah hari kita tempuh perjalanan dan jauh memasuki tanah pegunungan ini, penduduk di bawah gunung sudah pulang mengasor dan mulai menanak nasi. Kalau kita tidak lekas keluar dari tempat sunyi ini, malam ini mungkin kita harus menginap di sini, ujar Lucy Nio dengan tertawa. Biar kita periksa lagi, sahut Kam Hang Ti yang belum puas. Habis berkata, mendadak ia menghentikan tindakannya, wajahnya tiba-tiba terunjuk rasa kejut dan heran. Biasanya Kam Hang Ti terkenal pendiam dan tidak gampang mengunjuk perasaan hatinya, walaupun menghadapi urusan betapa besarnya selalu berlaku tenang, dalam hal ini dia terhitung nomor satu di antara sesama saudara seperguruannya. Citko, apa yang telah kau lihat tanya si Nio heran. Namun Kam Hang Ti tidak lantas menjawab, ia berpikir sejenak, sesudah itu baru ia membuka suara, sungguh aku tidak mengerti, apakah mungkin salah seorang suheng kita terkurung di tempat ini. Habis itu ia bawa Lucy Nio ke bawah suatu batu padas, di samping batu itu terdapat pula satu potong batu yang menonjol lancip hingga serupa pedang dan licirin seperti kaca, di atas batu itu terdapat ukiran tanda rahasia, ternyata tanda rahasia ini adalah tanda yang biasa mereka pergunakan di antara sesama saudara seperguruan sendiri, hanya tanda yang tertampak kini rada sederhana dan serabutan, tanda yang diukir itu mengandung arti, kena terkurung, harap memberi bantuan. Coba lihat, apakah ini tanda tinggalan dari saudara seperguruan kita tanya Kam Hang Ti pada sumuainya. Mengapa bukan jawab si Nio yang dapat mengenali juga tanda rahasia seperguruan itu? Bila betul tanda pengenal dari saudara seperguruan kita, mengapa tiada tanda angkanya ujar Kam Hang Ti? Kiranya di antara murid topi sini, apabila saling memberi kabar, tanda yang mereka pakai selalu dengan angka urutan, misalnya Kam Hang Ti harus memberi tanda cheat atau 7 dan Lucy Nio pakai tanda pet atau 8 sesuai dengan urutan mereka. Hal ini bukannya Lucy Nio tidak mengerti, soalnya ia lihat tanda rahasia di atas batu tadi memang betul tanda dari sesama perguruan, maka ia tidak memeriksa lebih teliti. Kecuali itu, masih ada hal yang lebih aneh, dapatkah kau melihatnya kata Kam Hang Ti lagi? Citko, hanya berdasarkan beberapa tanda yang terlalu sederhana ini, dari mana kau bisa mengetahui begitu banyak sahut Lucy Nio dengan heran terhadap ketajaman pikiran suhengnya ini. Ada apa lagi yang lebih mengherankan? Sedikitpun aku tidak melihatnya, silakan menerangkan untuk menambah pengetahuanku. Lihat ini, tanda ini digores dengan jari tangan sebagai ganti alat tulis, dengan kekuatan jari tanda ini terukir di atas batu, demikian Kam Hang Ti menjelaskan. Tampaknya kepandayan orang ini masih di atasnya loh suheng, tapi berada di bawah bah suheng, sebaliknya kira-kira setingkat dengan Chiyu San dan Chou Jin Hu kedua suheng, tapi kalau ditulis oleh kedua suheng kita ini, gaya tulisannya tentu bergaya tua, sedang gaya tulisan ini, di antara goresan maupun tutulannya kelihatan rada bersifat hijau, maka aku berani memastikan, yang meninggalkan tanda rahasia ini pasti bukan saudara seperguruan kita. Dengan penjelasan suhengnya ini, diam-diam Lucy Nio merasa kagum sekali akan ketelitian dan kerta mengupasnya. Siapa orang yang meninggalkan tanda rahasia ini, kini sedikit banyak aku pun sudah dapat menangkapnya, terdengar Kam Hang Ti berkata lagi setelah memeriksa sebentar pula. Cidko, jangan kau katakan dahulu, biar aku coba ikut menerka, tiba-tiba Lucy Nio berkata dengan tertawa. Sementara itu dengan penuh perhatian Teng Hiaolan pun sedang memeriksa tanda-tanda tadi, namun sedikitpun ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dimengerti. Pengah ia merasa bingung, tiba-tiba terdengar Lucy Nio melanjutkan pula. Yang meninggalkan tanda ini adalah seorang gadis, usianya jauh lebih muda lagi dari aku, kata Nona itu. Tepat sekali, Kam Hang Ti bertepuk tangan sambil tertawa. Kera bagaimana kalian dapat mengetahui tanya Hiaolan. Pernahkah kau mempelajari seni menulis tanya si Nio? Sejak kecil aku tidak bersekolah, belakangan sesudah. Berada di pintu perguruan keluarga NIO, baru aku ada. Kesempatan buat bersekolah, sahut Teng Hiaolan. Tetapi selama itu aku hanya suka membaca kitab saja, soal latihan menulis jarang kulakukan. Gaya tulisan wanita tentu lebih lembut dan halus daripada lelaki, hal ini tentu kau ketahui, Lucy Nimar menjelaskan. Meski tanda ini tidak tertulis dengan pik melainkan digores dengan jari tangan, namun tidak terlepas juga dari gaya tulisan tertentu menurut kebiasaan, masakah kau tidak dapat memberakannya? Sebaliknya aku bukan berdasarkan gaya tulisan itu, melainkan karena aku melihat garis tanda itu begitu kecil dan lembut, maka dapat diterkat tentunya berasal dari goresan jari kaum wanita, demikian Kam Hangti menerangkan pandangannya. Pat Muai, walau kau masih kurang pengalaman dalam Kang Ngong, tapi kau memang sangat pintar sekali. Pintar apa? Padahal tanda ini ditulis oleh saudara seperguruan kita atau bukan saja aku tidak bisa mengenalnya, sahut si Nio dengan muka rada merah. Itu tak dapat salahkan kau, ujar Kam Hangti, kau belum pernah bertemu dengan beberapa suheng, terhadap kepandaian mereka sampai di tingkatan mana, dengan sendirinya kau pun tidak begitu paham seperti aku. Setelah berpikir, kemudian ia lanjutkan lagi, di antara saudara seperguruan, kecuali kau sendiri, selebihnya tiada lagi. Wanitanya, kira bagaimana orang ini bisa kenal tanda rahasia kita, ini justru sangat aneh. Kalau kita sudah sampai di sini, maka biarlah sekalian kita selidiki saja kampung di bawah sana untuk melihat lebih jauh. Sesampai di pucuk gunung, ketika mereka memandang ke bawah, pemandangan di balik gunung ini berlainan, di sini terdapat puncak kecil yang bersusun dan melingkar-lingkar seperti pintu yang berderet, di tengah gunung sebaliknya terdapat sebuah jalanan yang digali oleh tenaga manusia dan dibikin secara memutar. Keadaan tempat ini masih boleh juga, ujar Kam Hangti dengan tertawa. Kemudian mereka turun ke bawah melalui jalanan pegunungan itu, sampai di tengah gunung, nampak belasan rumah penduduk. Waktu itu matahari sudah terbenam ke barat, sejak mulai sunyi, hanya kawanan burung yang kembali ke sarangnya mengeluarkan suara kicauan yang ramai. Setelah mereka turun dari gunung itu, mereka bertiga masuk ke dalam sebuah pedusunan, penduduk kampung itu kebanyakan sedang bersantap malam di rumahnya, hanya beberapa orang saja yang masih iseng jalan-jalan di luaran, waktu nampak datangnya tiga orang asing, mereka menjadi haran. Dalam kampung itu terdapat sebuah gedung besar dengan pintu gerbang warna kemerah-merahan yang menyolok sekali di antara rumah penduduk lainnya. Maka menujulah Kam Hangti beserta kawan-kawan ke sana. Apakah tuan sekalian datang hendak mencari siang cengcu ada penduduk kampung yang memapaki mereka dan menegur? Ya, betul sahut Kam Hangti. Silakan menunggu sebentar, ujar penduduk itu. Lalu ia berlari mendahului menuju ke gedung tadi. Sebelum tiba di gedung itu, lebih dulu Kam Hangti berkata kepada Lusinio dengan suara perlahan. Nanti kalau kita sudah masuk ke sana, biarlah aku yang mengatur tanya-jawab. Kalau terjadi sesuatu, harap perhatikan isyaraku baru kemudian bertindak. Begitu ia berpesan. Sudah tentu kami akan menurut petunjuk suheng, sahut si Nio. Tengah bercakap, mereka sudah sampai di depan gedung itu, kedua pintu gerbang kemerahan yang tadinya tertutup kini mendadak terbuka lebar. Tak lama kemudian terlihatlah dari dalam keluar dua orang lelaki tegap, mereka mengacungkan jari tengah sambil menuding ke tanah. Sesudah itu mereka bersuja. Apakah Samui, Chuan bertiga, satu sumber dan satu jalan atau hendak memindahkan emas masuk ke tanah? Tanya mereka kemudian. Dengan kata-kata rahasia, Sandi, yang biasa dipergunakan sindikat atau perkumpulan Kangou, mereka maksudkan apakah kalian sesama kaum dari golongan atau perkumpulan lain, atau termasuk saudara golongan sendiri yang hendak menghadap pemimpin? Sebagai jawaban atas pertanyaan itu, Kam Hong Ti mengacungkan jempol menunjuk langit, sesudah itu baru ia buka suara dengan lagak angkuh, matahari, rembulan dan bintang di langit, tidak ada hubungannya dengan tanah. Mendengar sahutan ini, air muka kedua lelaki itu jadi berubah, dengan sikap sangat hormat, lekas mereka berkata, Samui silakan masuk, biar kami lapor Cheng Chu dahulu. Kiranya dua kalimat yang diucapkan Kam Hong Ti tadi secara tegas ia terangkan kedudukannya, ia bilang dirinya. Bukan orang dari perkumpulan mereka, maka siapapun tiada yang berhak mengurus. Orang yang berani berkata demikian kalau bukan benggolan sesuatu perkumpulan, tentu adalah seorang tokoh yang sudah ternama. Kedua lelaki itu lantas mengantar ketiga tamunya ke ruangan tetamu. Setelah duduk, tak lama kemudian terlihat dari ruangan belakang muncul seorang kakek yang sudah berusia sekitar enam puluhan tapi masih sehat kuat. Mereka pikir tentu inilah yang disebut Sian Cheng Chu tadi. Selagi Hiaulan mau berdiri, Kam Hong Ti keburu menyikutnya dengan siku dan mendahului berdiri. Lebih dulu Kam Hong Ti berjalan ke tengah tiga langkah, lalu melangkah setindak ke kiri, setindak pula ke kanan. Akhirnya ia mundur lagi ke belakang tiga tindak. Habis itu baru memberi isyarat agar Lusinio dan Teng Hiaulan berdiri dan memberi hormat kepada cuan rumah. Melihat perbuatan Kam Hong Ti tadi, tertampak orang tua itu rada tercengang, tetapi juga rada mendengkol. Kiranya yang disebut Sian Cheng Chu, Cheng Chu sama dengan kepala kampung, ini memang bukan orang sembarangan. Ketika ia mendapat laporan ada tiga tetamu hendak berjumpa dengannya, segera ia bergegas keluar menemui orang. Akan tetapi begitu berhadapan ia menjadi sangat kecewa, sebab semula ia mengira yang datang ini pasti tokoh yang sudah ternama, tak terduga ternyata semua tidak dikenalnya. Apalagi Lusinio dan Teng Hiaulan kelihatan masih terlalu muda, lebih-lebih Lusinio, karena gadis ini memperoleh ajaran rahasia awet muda dari Ielan Chu, maka tampak dia hanya seorang pemuda sastrawan lemah yang tidak lebih baru berumur dua puluhan tahun. Di antara ketiga orang, Kam Hang Ti berusia paling tua, sikapnya pun lebih wajar tanpa kikuk, tetapi umurnya juga. Baru sekitar 30 lebih saja, bahkan mukanya pucat kuning dan tubuhnya kurus, lebih mirip seorang penyakitan. Sebab itu Sian Cheng Chu Rada Sang Si, ia menyangka orang-orang ini mungkin adalah penipu dari kalangan Kang Ou. Tetapi kalau melihat Kera Kam Hang Ti menjalankan tata Kera yang maju lalu mundur lagi, Kera ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sama derajat, sebenarnya ia rada mendongkol, namun kemudian ia berpikir pula, kalau orang sudah berani mencarinya ke sini, sudah tentu mereka kenal nama kebesarannya, dan sesudah bertemu hanya dengan penghormatan sama derajat atau tingkatan, pasti mereka ini bukan orang sembarangan. Lebih-lebih kalau diingat bahwa orang-orang kosendikangung tidak kurang banyaknya, maka ia pun tidak berani berlaku ayah lagi. Begitulah kemudian ia lantas membalas hormat dengan soja, kepalan diangkat di depan dada, sambil tertawa, tetapi diam-diam ia kumpulkan tenaga dalamnya pada kepalan hingga angin kepalan terus menyamar ke arah Kam Hang Ti. Titik. Namun hal itu ternyata tidak membuat Goyah Kam Hang Ti sedikitpun, ia pun balas menghormat dengan sedikit membungkuk. Dengan perbuatannya ini sebaliknya Sian Cheng Chu sendiri yang rada sempoyongan, lekas ia menahan tubuhnya. Lau Heng, saudara, sungguh hebat, mau tak mau ia memuji dengan tertawa. Dan kedua saudara yang lain ini tentu anak murid Lau Heng bukan? Burung belibis terbang sejajar, semua tergolong sama tingkatan, sahut Kam Hang Ti. Keterangan ini kembali membuat Sian Cheng Chu tercengang. Maafkan perkataanku tadi yang kurang pengertian, katanya kepada Lucy Neo sambil mengulurkan tangan. Lucy Neo pun tidak menolak, ia pun mengulur tangannya menjabat tangan orang. Mendadak Sian Cheng Chu merasakan tangannya kakulinu, kini dia baru tahu kepandayan Lucy Neo sebenarnya masih di atas Kam Hang Ti. Di antara tiga serangkai ini, perawakan Teng Hiao Lan paling gagah dan kuat, sudah tentu Sian Cheng Chu tak berani menjajal orang lagi, lekas ia menyilakan tetamunya duduk dengan laku hormat. Kabarnya Cheng Chu hendak mengadakan pesta ulang tahun, maka kami bertiga sengaja datang membuat repot, demikian Kam Hang Ti buka suara sesudah mereka mengambil tempat duduknya. Mendengar kata-kata kawannya ini, Teng Hiao Lan menjadi bingung dan heran. Ia pikir, dari mana Kam Tai Hiap mengetahui orang tua ini hendak membuat pesta ulang tahun nyata. Ia tidak tahu bahwa ucapan Kam Hang Ti ini kembali adalah kata-kata rahasia di kalangan Kang Ou. Sepanjang jalan tadi Kam Hang Ti melihat belasan tempat yang terdapat tanda rahasia dari suatu organisasi atau perkumpulan gelap, waktu ia mempelajari tanda itu, ia menduga cuan rumah di sini tentu adalah seorang benggolan perkumpulan besar. Besar kemungkinan tempatnya berdekatan dan hendak mengundang orang-orang dari golongan lain untuk mengadakan pertemuan di sini. Pertemuan semacam itu di kalangan Kang Ou biasanya disebut ulang tahun, oleh sebab itulah sengaja Kam Hang Ti mencoba dengan perkataannya tadi, dan betul saja dia dapat menebak dengan tepat. Begitulah maka demi mendengar ucapan Kam Hang Ti, lagi-lagi Sian Cheng Chu bergelak tawa. Beruntung sekali atas kesedihan kalian bertiga datang hingga banyak menambah semarak pesta, cuma waktunya harus tunggu beberapa hari lagi baru akan tiba hari ulang tahun, hal ini terpaksa membikin. Susah kalian bertiga agar sementara tinggal dahulu di sini sahutnya kemudian. Kalau begitu, tentunya akan lebih banyak membikin repot pada Cheng Chu, ujar Kam Hang Ti. Lalu kedua pihak saling bertanya namanya masing-masing, Kam Hang Ti memperkenalkan namanya menjadi Teng Leong, Lu Sinimar menjadi Li Xiang Xiang dan Teng Hiao Lan berganti menjadi Pang Hiao. Di mana kalian membuka gunung dan mendirikan toko tanya Sian Cheng Chu dalam istilah sandi. Air mengalir dan awan meluncur, tiada sesuatu tempat tertentu, jawab Kam Hang Ti. Kalau begitu kalian bertiga tentu naik garis dan gantung papan merek bukan tanya pula cuan rumah. Tidak bermerek dan tidak mendirikan toko, ada bunga nikmati bunga, ada arak minum arak, lima dan awan empat lautan semua merupakan kawan, kata Kam Hang Ti. Begitulah mereka berdua bertanya-jawab lagi dengan menggunakan bahasa rahasia Kang Ou, Teng Hiao Lan yang masih hijau menjadi makin bingung. Kiranya Sian Cheng Chu itu masih ragu dan curiga, berulang kali ia masih terus mencoba bertanya asal usul orang. Pertama ia tanya orang apakah pemimpin sesuatu perkumpulan atau cecu yang bercokol pada sesuatu gunung. Kam Hang Ti menjawabnya bukan, kemudian Sian Cheng Chu bertanya lagi apakah mereka ini begal tunggal yang berkeliaran ke seluruh penjuru, oleh Kam Hang Ti dijawab bukan pula, bahkan ditambahkan bahwa mereka tiada sesuatu hubungan dengan kaum Hek Tu dan Pek Tu, golongan hitam dan golongan putih, tetapi di kalangan Kang Ou terdapat banyak kawan-kawan mereka. Dengan menerangkan kedudukan sendiri sedemikian jelas, kalau bukan Ciam Pue Ko Jin, orang Kosendari. Angkatan tua, tentu adalah Seng Beng Hiap Hek, pendekar yang sudah kenamaan. Karena itu, sungguhpun Sian Cheng Chu sudah banyak makan asam garam Kang Ou, mau tak mau ia pun rada bingung dan hanya meraba-raba saja tanpa tahu pasti. Dalam hati diam-diam ia coba mengingat tokoh ternama di kalangan Kang Ou, namun meski sudah berpikir pergi datang, nyata tiada seorang pun yang ia ketahui berusia begitu muda seperti mereka ini. Karena sudah hilang akal, terpaksa Sian Cheng Chu harus meladeni orang secara hormat. Ia perintahkan centing menyediakan kamar untuk tempat mereka mengasuh. Meski demikian, dalam hati Sian Cheng Chu masih tetap penasaran, ia membatin, Han Loko Ai kalau tidak malam ini tentu besok datang, ia pasti mengetahui asal-usul ketiga orang ini. Sementara itu sesudah berada dalam kamar tamu yang disediakan, diam-diam Lusinio bertanya kepada Kang Hang Ti, Citko biasanya suka berlaku hati-hati, mengapa kali ini sengaja unjuk kududukan diri sendiri? Sian Cheng Chu ini jelas adalah pentolan sesuatu panghua, perkumpulan rahasia, kita datang mendadak, kalau tidak sedikit pamerkan diri, mana dia sudi meladeni kita, sahut Kang Hang Ti. Karena kita bukan anggota sesuatu panghua, maka terpaksa harus pura-pura mengaku diri sebagai pendekar Kang Ou yang tiada sesuatu tempat kediaman tertentu. Meski berkata begitu, Kam Hang Ti sendiri justru benar adalah seorang pendekar yang termasuhur di Kang Ou pada masa itu, hakikatnya dia tak perlu bilang pura-pura. Karena itulah Sian Cheng Chu tidak menyangka bahwa dia ini Kam Hang Ti adanya. Selang tak lama, Sian Cheng Chu menyuruh orang mengantar santapan malam, makanan yang disuguhkan ternyata terpilih. Melihat ini Lu Sinima berbalik menjadi curiga. Dia belum tahu seluk-beluk kita, tidak nanti dia berani mengerjai kita ujar Kang Hang Ti tertawa, sesudah itu ia lantas mendahului makan minum sepuasnya. Kemudian ketika Chen Ting datang lagi membersihkan daharan mereka, Chen Ting ini memberitahu, Cheng Chu kami mengirim salam kepada Tuan Tuan dan minta dimaafkan beliau tidak mengiringi ke sini. Jika Cheng Chu ada keperluan lain, jangan sungkan, ujar Kam Hang Ti. Begitulah mereka bertiga lantas tidur sekamar. Sampai tengah malam, tiba-tiba Kam Hang Ti berkata pada Lu Sinio, Pat Muai, coba kau keluar buat menyelidiki perkampungan mereka ini apa ada sesuatu yang aneh. Di antara anak murid Tok Pi Sin nih boleh dikata Lu Sinio punya ginkang yang paling tinggi, Kam Hang Ti cukup tahu dirinya masih di bawah sumuainya ini, oleh karena itu ia minta adik perguruannya yang pergi menyelidiki keadaan. Lu Sinio tidak membantah, ia mendekati jendela, dilihatnya di luar sana banyak terdapat bayangan orang. Citko, kita diawasi orang, tuturnya dengan suara perlahan kepada Cheng Suheng. Nanti ku pancing mereka menyingkir, ujar Kam Hang Ti. Habis itu ia gunakan jari tengah terus menjojoh ke tembok di sebelah depan jendela hingga tembok itu sedikit terlubang, kemudian ia dapatkan sepotong belahan bambu yang runcing pada pojok kamar, ia tancapkan belahan bambu itu ke dalam lubang kecil tadi terus dikorek. Sudah cukup, katanya kemudian setelah dia mengorek sebentar. Lalu ia keluarkan sebutir pelor besi dari dalam kantong senjatanya, ia jepit pelor itu dengan kedua jari dan dimasukkan ke dalam lubang tembok yang dikoreknya tadi. Terus disentil keluar. Dengan menerbitkan sedikit suara, pelor itu terbang keluar kamar. Menyusul segera terdengar ada suara orang yang berlari menuju ke jurusan di mana pelor itu jatuh. Lucy Nio cukup cerdik, ia tahu itu adalah akal Kam Hang Ti yang sengaja memancing orang untuk memburu ke tempat terbitnya suara, maka tanpa ayah lagi, dengan meringkaskan pakaiannya segera Lucy Nio menerobos keluar jendela. Kiranya penjaga di luar tadi waktu mendengar suara berbunyinya pelor, segera mengira ada Yaheng Jin yang tocok muiloh, lempar batu mencari jalan, maka beramai mereka lantas memburu ke sana. Apabila kemudian mereka kecele dan kembali, sementara itu Lucy Nio sudah melayang lewat dua rumah terus bersembunyi di belakang sebuah bukit-bukitan. Taman di gedung Sian Cheng Chu ini ternyata sangat luas. Keadaan pajangan dalam taman bunga ini pun luar biasa, terlihat di seluruh penjuru banyak terdapat bukit-bukitan palsu yang indah, jalanan menyusur pepohonan dibikin berliku-liku, di tengah taman masih dibangun pula sebuah rumah bersusun terbuat dari batu. Nampak pemandangan ini, diam-diam Lucy Nio merasa heran, karena tempat semacam ini seperti pernah ia kunjungi. Setelah ia berpikir lagi, akhirnya ia jadi mengerti. Kiranya pemandangan dalam taman ini ternyata sengaja meniru corak taman istirahat yang dibangun Haikak Tai Ong di atas Cian Tiang Giam di pulau Cian Hing Chu, walaupun tidak semegah dan sebagus taman Haikak itu, namun sudah termasuk bagus juga. Begitulah Lucy Nio bersembunyi di belakang bukit-bukitan tadi, ia lihat sekitarnya tiada orang, selagi ia hendak melompat keluar, tiba-tiba ia mendengar ada suara tindakan orang. Ia urung melompat keluar, ia coba mengintai siapa gerangan yang datang. Terlihat olehnya ada empat gadis dengan membawa lentera berjalan lewat, sementara itu terdengar pula mereka sedang bercakap-cakap. Tabiat Kuncu, Putri Raja, ini sungguh luar biasa, kalau melihat wajahnya yang cantik melek, siapapun takkan menduga ilmu silatnya sangat tinggi, terdengar salah seorang gadis itu berkata, betul, sahut gadis yang lain. Kemarin dia tak mau makan, Bing Cecu telah membujuknya, tapi entah apa yang dikatakan, mendadak Kuncu menamparnya, untung Bing Cecu sempat mengegos, namun begitu meja kayu wangi yang terdapat di situ kena dipukulnya hingga rusak. Ya, Cengcu sendiri yang pergi membujuknya, akhirnya baru dia mau makan, gadis yang lain ikut menimbrung. Kabarnya ilmu silat Bing Cecu tidak di bawah Cengcu kita, pula terhitung tokoh ternama di Kangong, dia ternyata cukup sabar, kata gadis keempat tidak mau ketinggalan. Dia kan seorang kuncu, bagaimanapun dia harus sabar sahut gadis yang pertama tadi. Lucy Nioh mendengarkan suara itu dengan menempelkan telinga ke tanah, ia tahu keempat gadis itu sudah pergi jauh, suara mereka pun makin lama makin lemah. Aneh, dari mana datangnya seorang kuncu demikian Lucy Nioh merasa tidak mengerti. Ia sangsi apa mungkin seorang benggolan suatu perkumpulan rahasia berani menawan seorang putri keluarga kerajaan? Karena merasa tertarik, segera ia melayang keluar dari tempat persembunyiannya, dengan enteng sekali dan secara berendap ia menguntit di belakang keempat gadis tadi. Ginkang Lucy Nioh sudah pada tingkat kesempurnaan, kepandaian ini boleh dikata sudah sanggup menyeberangi. Sungai dengan menggunakan kapu-kapu saja dan sedikit pun takkan mengeluarkan suara, dengan mengintil di belakang, gadis-gadis itu ternyata tidak merasa sama sekali. Setelah menguntit sejenak, terdengar pula seorang di antara gadis tadi membuka suara lagi, besok lusa adalah hari perayaan pembukaan pang kita, entah Tai Ong datang atau tidak. Putrinya berada di sini, aku kira dia pasti datang sahut gadis lainnya. Aku dengar dari Xiao Chengcu, cuan muda, katanya Tai Ong terlalu repot, tidak sempat kemari, gadis lainnya ikut bicara. Eh, Xiao Chengcu rupanya sangat baik padamu, seringkah bicara denganmu hal-hal yang menyenangkan, gadis pertama menggoda kawannya. Lalu terdengar si gadis yang digoda membalas dengan omelannya, kemudian mereka lantas saling guyon lagi. Kau bilang tabiat kuncu terlalu jelek, sebaliknya aku malah mengatakan baik, gadis yang pertama berkata lagi setelah lewat sejenak. Kemarin aku melayani dia menyisi rambut dan merias diri, dia lantas memegang tanganku sambil bertanya ini dan itu, serupa saja seperti kakakku. Kabarnya Tai Ong tak mengizinkan dia kawin dengan orang pilihannya, karena itu ia lantas melarikan diri, gadis lain menyaut. Apa betul? Dari mana kau mendapat tahu? Hi, apa dia tidak malu? Mengapa ribut minta kawin pantas, karena tak boleh kawin dengan orang yang dipenujui, lantas tabiatnya berubah begitu buruk. Begitulah ketiga gadis lainnya juga ramai menerocos, diam-diam Lusinimar menjadi geli. Kemudian setelah keempat gadis itu mengitari bukit-bukitan dan gardu taman sana, secara berliku-liku akhirnya mereka sampai di pojok barat taman itu, maka tertampaklah sebuah gedung bersusun tiga yang megah sekali, pada pojok emper tergantung belasan lampu angin berbentuk delapan segi, sedang daun jemdela di atas loteng ketiga terlihat terpentang, di antara cahaya pelita yang menyorot di tembok, remang-remang kelihatan punggung seorang gadis jelita yang seperti sudah dikenal Lusinio, tetapi dia tidak ingat siapa adanya. Sementara itu selagi Lusinio berniat melalui jalan kecil lainnya untuk mendahului ke depan empat gadis tadi dan akan terus melayang naik ke atas loteng itu, mendadak dilihatnya sinar lampu di atas loteng dipadamkan, sedang dari tikungan taman sekonyong-konyong muncul dua orang. Melihat datangnya kedua orang itu, keempat gadis tadi semua meluruskan tangan dan berdiri diam, lekas Lusinio sembunyi ke dalam semak pepohonan lebat di dekatnya. Kemudian ia coba mengintip siapa gerangan kedua orang ini, maka ia menjadi kaget, ternyata kedua orang ini yang seorang ialah Sian Cheng Chu dan yang lain adalah Su Heng Nyatian Yap San Jin, Han Tiong San. Apa malam ini juga kau lantas hendak berangkat? Mengapa tak besok pagi saja terdengar Sian Cheng Chu bicara pada Han Tiong San? Hari ini kita kedatangan tiga bocah, lagu suara mereka sangat sombong, aku justru ingin minta bantuanmu untuk merabah asal-usul mereka yang sebenarnya. Mendengar percakapan ini Lusinio menjadi makin terkejut. Pikirnya, ilmu silat Han Tiong San hebat sekali, lebih-lebih kepandayan senjata rahasianya. Jika hanya dia seorang saja yang datang masih tidak mengapa, khawatirnya kalau Liao Win dan kawan-kawan pun datang bersama dia. Pengah ia berpikir, kembali terdengar kedua orang itu bicara. Lagi. Teman tuaku sedang menanti, besok lusa aku pasti datang memberi selamat pada ulang tahunmu, kata Han Tiong San. Sedang mengenai ketiga bocah yang kau maksudkan, biarlah sebentar aku pergi melihatnya, kalau memang betul tokoh ternama, tidak mungkin aku tidak mengenalnya. Baiklah, mari kita menyambangi kuncu lebih dulu, dalam dua hari ini tabiatnya sungguh luar biasa sabut Sian Cheng Chu. Hektometer, kiranya budak Hinadina ini terdengar Han Tiong San menjengek ketika mendengar orang menyebut kuncu. Mereka berdua lantas naik ke atas loteng tadi. Kesempatan itu segera digunakan Lu Sinima untuk lekas kembali ke kamarnya, dengan ginkangnya yang luar biasa ia bisa mengingusi penjaga tadi. Sementara itu Kam Hang Ti dan Teng Hiaolan sudah tidak sabar menanti kembalinya. Waktu daun jendela bergerak, masuklah Lu Sinio dengan melayang enteng seperti burung. Aku telah meniru kau tadi, sebelum tiba di kamar ini, aku pancing mereka menyikir dengan segelintir batu kerikil, katanya perlahan pada Kam Hang Ti dengan tersenyum. Adakah sesuatu yang kau dapatkan tanya Su Hengnya itu? Hal ini biarlah kita bicarakan besok saja, Sebentar lagi Han Tiong San, si iblis tua itu hendak memeriksa ke sini, sementara kita harus pura-pura tidur, sahut Lu Sinio. Maka segera mereka mengatur seperlunya untuk pura-pura tidur. Kamar tamu ini sangat luas, tiga tempat tidur mereka berderet, Kam Hang Ti tidur di tengah. Lewat tak lama, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk, Kam Hang Ti sengaja menunggu sejenak, sesudah itu baru pura-pura kaget terbangun dan membukakan pintu kamar. Maka tertampak Han Tiong San dan Sian Cheng Chu berdiri di ambang pintu kamar mereka. Tadi ada ya Heng Jin, orang jalan malam, mengintai perkampungan kita, tentu Semwi ikut terkejut kata Sian Cheng Chu. Sungguh memalukan, tidur kami terlalu nyenyak, sedikit pun tidak tahu, Kam Hang Ti pura-pura berbohong. Itulah, aku khawatir membuat kaget tuon-tuon ujar Sian Cheng Chu. Lalu ia perkenalkan Han Tiong San kepada mereka. Dengan sinar matu, tajam Han Tiong San mengamati Kam Hang Ti bertiga. Meski Lucy Nio dan Teng Hiaolan sudah pernah bertemu muka dengan Han Tiong San, tapi karena sekarang mereka sudah merias muka, lagi pula Lucy Nio menyamar sebagai lelaki, ditambah di bawah sinar pelita yang guram lagi dan Han Tiong San sendiri sedang bercabang pikiran, nyata ia telah kena dikelabui. Setelah mereka saling merendah diri beberapa patah kata, kemudian Han Tiong San mohon diri buat pergi dan disusul oleh Sian Cheng Chu. Ketiga bocah ini bukan tokoh ternama apa segala, hanya tampaknya ilmu silat mereka memang tidak rendah. Mungkin anak murid orang ternama yang sengaja omong besar, bisa juga bertujuan untuk mengenalkan nama dan menonjolkan diri, ujar Han Tiong San setelah berlalu. Mungkinkah anak murid dari Tian San Kiam Hek mendadak Sian Cheng Chu bertanya, Sudah lama ahli waris Tian San Kiam terputus turunan, mengapa kau masih dendam sahut Han Tiong San, sesudah. Itu ia menyambung lagi, Cheng Chu, maafkan aku harus berangkat, sebenarnya dengan kepandainmu ditambah lagi ada Weito Chu dan Bing Che Chu di sini, apakah kalian masih takut pada ketiga bocah ini? Melihat kawannya ini begitu terburu-buru, Sian Cheng Chu tak berani menahan lebih jauh. Han Tiong San segera berangkat, di antara gerak tubuhnya yang cepat, dalam sekejap saja ia sudah menghilang keluar pedusunan untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Besok pagainya disusul pula hari ketiga, berturut-turut para tamu yang terdiri dari benggolan perkumpulan rahasia lainnya sudah datang berkunjung, keruan saja Sian Cheng Chu merupakan orang yang paling repot menyambut tetamunya, tapi di antara seribu kerpotannya tos yang dan malam ia mengadakan tempo khusus untuk menyambangi Kam Hang Ti bertiga. Kam Hang Ti sendiri sudah kawakan di kalangan Kang Ngong, di antara percakapan mereka selalu ia bikin bingung Sian Cheng Chu hingga benggolan ini tidak dapat meraba asal-usulnya. Sampailah pada lohor hari keempat, tiba-tiba Sian Cheng Chu sendiri datang mengundang mereka. Mereka bertiga mengikuti tuan rumah menuju ke taman, ternyata di tengah taman itu sudah siap beberapa meja perjamuan. Melihat keadaan ini tiba-tiba Lusi Nio teringat pada waktu Hai Kak Tai Ong mengundangnya ke perjamuannya dahulu, keadaan itu ternyata rada mirip dengan keadaan dalam taman ini. Ketika Sian Cheng Chu menyilakan mereka menempati tempat duduk yang sudah disediakan, Lusi Nio dan Teng Hiao Lan mencoba memeriksa di antara tamu yang hadir itu, ternyata di antara tujuh tamu yang duduk di meja terhormat sana ada dua orang yang mereka kenal, yang satu adalah Leng Hun Tochuei Yang Wi dan yang lain adalah Tai Oce Chubing. Bukong. Nampak hadirnya dua orang ini, diam-diam mereka merasa heran. Setelah Kam Hang Ti bertiga mengambil tempat duduk, menyusul tiada putusnya para tamu lainnya banyak yang datang lagi buat memberi selamat pada Sian Cheng Chu. Ketika Kam Hang Ti mendengar kata-kata selamat yang mereka ucapkan, ternyata tamu-tamu itu mengaturkan selamat pada hari pendirian pang, perkumpulan atau sindikat. Mana bisa satu perkumpulan rahasia yang baru berdiri sudah begini mentereng begitu diam-diam Kam Hang Ti bertanya dalam hati. Pengah ia heran, tiba-tiba tampak Sian Cheng Chu mengangkat cawan araknya, sedang tangan kiri mengeluarkan sebuah kipas dari sakunya dan dikibaskan dengan cepat hingga terpentang, nyata di sebelah luar kipasnya itu hitam licin mengkilap, bahkan tulang kipasnya bersinar gemerdep. Melihat kipasnya ini, baru mendadak Kam Hang Ti tahu apa artinya. Eh, kiranya adalah Tiat Sian Pang di Kang Lam sini telah bangkit kembali demikian pikirnya dalam hati. Dapat dijelaskan bahwa sekitar lima puluhan tahun yang lampau, Tiat Sian Pang, gerombolan kipas baja, di daerah Kang Lam merupakan satu perkumpulan rahasia yang terbesar, Pang Chu atau pemimpin gerombolan itu bernama Sian Hun Ting dan memiliki ilmu silat yang tinggi, tidak peduli dari golongan putih atau hitam, semuanya tidak dia beri ampun, sungguh pun demikian, Tiat terhitung juga salah seorang tokoh kenamaan dan disegani. Tapi kemudian Sian Hun Ting kena dikelabui oleh iblis Hek Hui Heng hingga akhirnya bermusuhan dengan Tian San Chit Kiam, akibatnya dia tertawan oleh Leng Bewe Hang dan Fo Jing Chu, lalu terbinasa dengan mengenaskan, bacalah Tian San Chit Kiari. Sesudah Sian Hun Ting tewas, karena ular tanpa kepala lagi, dengan sendirinya Tiat Sian Pang dinyatakan bubar. Sementara itu Sian Hun Ting masih punya seorang cucu, tatkala Sian Hun Ting tewas, cucunya ini waktu itu belum genap 10 tahun, sesudah bocah ini dewasa, cita-citanya condong untuk membangun kembali bekas pekerjaan kakeknya itu, ia merantau mencari guru pandai untuk belajar silat, ia memberi nama pada dirinya sendiri sebagai Sian Hok Chiu, Hok Chiu berarti kembali pada semula. Setelah dia merantau Tian Kemari, dengan bantuan Haikat, akhirnya berhasil juga ia menyusun kembali Tiat Sian Pang dan hari ini adalah hari perayaan pemukaan kembali mewarisi pekerjaan leluhurnya itu. Namanya pemukaan, tapi lebih tepat dikatakan membangun kembali. Meski usia Kam Hang Ti belum terhitung tua, tapi soal kejadian di kalangan Kang Ngong dia cukup paham. Oleh sebab itu juga ia ikut angkat cawan mengaturkan selamat. Hari ini perkumpulan kami dibangun kembali, atas kesudian para kawan berkunjung kemari, lebih-lebih atas bantuan Haikak Tai Ong yang telah membantu sepenuh tenaga, kami seluruh anggota perkumpulan mengaturkan banyak terima kasih, terdengar Sian Hok Chiu mulai pidato dengan kebas-kebas kipas bajanya. Mendengar pidato pembukaan ini, mengertilah Lu Sinyo bahwa orang ternyata bangun kembali atas dukungan Haikak Tai Ong, pantas Bing Bukong dan Wei Yang Wi jauh-jauh ikut hadir, tentu kedua orang ini datang ke sini sebagai utusan Haikak. Begitulah, setelah berhenti sejenak untuk menceguk araknya, kemudian Sian Hok Chiu melanjutkan lagi, mengingat berbagai perkumpulan dan para pemimpin kita di daerah Kang Lam sini biasanya tersebar seperti pasir, kemegahan kaum kita pada 50 tahun yang lalu seperti telah buyar laksana asap, hal ini sungguh membuat malu kita terhadap leluhur. Tetapi kini Haikak Tai Ong sudah merajai lautan, hal ini sungguh harus dibuat bangga oleh kaum kita, tidakkah lebih baik kalau sekarang perkumpulan kita di Kang Lam sama mengangkat sumpah dan berserikat saja untuk ikut membantu Haikak Tai Ong. Dengan mengeluarkan maksud hatinya ini, seketika berbagai benggolan dan pemimpin perkumpulan yang hadir menjadi ramai saling berembuk. Meski sebelum mereka hadir di perjamuan ini sudah mengetahui maksud tujuan Sian Hok Chiu, namun urusan ini terlalu besar dan penting, secara mendadak hal ini dikemukakan, sesaat ternyata tiada seorang pun yang berani angkat bicara menanggapi. Kam Hang Ti dan Lucy Niu yang menyaksikan di samping dapat meraba bahwa pendapat berbagai benggolan itu sudah saling berlainan, hal ini merupakan kesempatan baik buat mereka untuk mengambil tindakan. Tetapi selagi mereka hendak melakukan sesuatu, kembali terdengar Sian Hok Chiu membuka suara pula, urusan ini besar hubungannya dengan hidup atau hancurnya kaum kita, menurut pandanganku, bila saudara-saudara setuju, yang pasti hanya akan membawa keuntungan dan tiada ruginya. Apa yang Sian Cheng Chiu katakan ini memang betul terdengar Pang Chiu He Yang Pang, Chiu Keng Chiaw, menyambut pedato orang dengan berdiri. Memang urusan ini terlalu besar sangkut pautnya, maka biarlah kita pikirkan lebih masak lagi. Dengan perkataan ini, tampaknya ia menunjang usul tuan rumah, tetapi sebenarnya bertujuan mengulur waktu. Sudah tentu Sian Hok Chiu mengerti, ia tahu bahwa wibawa dirinya masih belum cukup untuk menundukkan orang, kedatangan para Pang Chiu hari ini, setengahnya karena memandang muka Haikak dan setengah lainnya lebih tepat dikatakan berkat jasa leluhurnya. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian ia pun tidak berani terlalu memaksa. Tu Pang Chiu dapat berpikir panjang dan sudah banyak pengalaman, mana Siaw teberani tidak menghargainya, bolehlah urusan ini kita bicarakan lagi besok, katanya kemudian. Nampak urusan ini tertunda, rupanya Bing Bukong agak kecewa, ketika ia bermaksud berdiri buat angkat bicara, tiba-tiba ada dua anggota perkumpulan datang mengaturkan sebuah kotak berlapis semas. Waktu Sian Hok Chiu membuka dan diperiksa, terlihat di dalam kotak itu terdapat serenceng emas dan selembar kartu nama merah besar. Sian Hok Chiu mengambil kartu nama itu untuk dibaca, mendadak air mukanya berubah. Silakan mereka masuk serunya kemudian. Selang tak lama, terlihatlah dari luar masuk tiga orang, yang dua sudah lanjut usianya dan yang seorang masih muda. Ketika mengenali siapa orang yang masuk ini, hampir saja Teng Hiaulan berseru kaget. Ternyata seorang di antara orang tua ini bukan lain ialah C. Bin Kau yang terkenal dengan julukan C. Isin Se atau Si Singa Sakti Bersayap. Sedang si pemuda tadi adalah putranya, C. Sok Kiu. Sebagai mana diketahui, beberapa tahun yang lalu ayah dan anak ini pernah mengunjungi N. I. O. Tiongeng dengan maksud melamar anak gadisnya, tetapi N. I. O. Li Ujing sengaja mengajak bertanding pada C. Sok Kiu hingga tangan pemuda ini hampir saja dipatahkan. Malahan keberangkatan Teng Hiaulan dari keluarga N. I. O. itu sedikit banyak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Sungguh tidak dinyana, setelah berpisah beberapa tahun, kini sekonyong-konyong mereka muncul di sini. Ada apakah, kenalkah kau pada mereka tanya Lucy Nio perlahan ketika melihat Hiaulan menata payah dan anak itu dengan kesima. Hiaulan manggut-manggut. Sesaat dalam benaknya terbayang semua kejadian yang telah silam. Pikirnya, C. Sok Kiu ini entah masih benci padaku atau tidak. Sementara itu C. Binkau dengan langkah lebar mendekat, ia Kiong Chiu, angkat kedua tangan di depan dada, sebagai hormat pada Sian Hock Chiu, matanya menatap tajam ke sekeliling kalangan, menyusul baru ia mulai berkata, Eh, kiranya hari ini Sian Cheng Chiu telah banyak mengundang tokoh besar dari Buen, Haha, kedatangan diriku yang sudah tua bangka ini sungguh kebetulan juga. Terlihat Sian Hock Chiu pun Kiong Chiu balas menghormat. C. I. Sin Se, sudah lama kagum sekali jawabnya kemudian. Hari ini sudi datang bersama Leng Piao Tau, entah ada petunjuk apa. Sebelum menjawab, lebih dulu C. Binkau merangkap tangan memberi hormat berputar kepada para benggolan yang hadir di SIM, habis itu baru dia berkata, C. I. He bernama C. Binkau, ini adalah sahabatku Leng Gak, Cong Piao Tau Tong Goan Piao Heng di Leng Hia, dan yang ini adalah puteraku C. So Kiu. Dua bulan yang lalu, anakku membantu Leng Piao Tau mengawal dalam perjalanan ke Kuitang, di tengah jalan barang kawalannya ternyata kena dirampas oleh kawan-kawan dari Tiat Sian Pang, meski harta kawalannya tidak besar, hanya 50 ribu tahil, dalam pandangan Sian Ceng Cu tentu bukan soal harta sebesar ini, sebaliknya buat Leng Piao Tau dan aku tua bangka yang rudin, untuk mengganti kerugian terang tidak mampu, tiada jalan lain, terpaksa kami tebakan kulit muka kemari buat memohon kepada Ceng Cu agar suka memberikan muka dan suka mengembalikan harta kawalan itu. Dan inilah aku C. Binkau memberi hormat di sini. Kiranya sejak C. Binkau dan anaknya meninggalkan kediaman keluarga N. I. E. O., mereka kembali ke Kuang Wabuat melatih diri secara giat, karena itu N. Kau Heng Kun yang dilatih C. So Kiu sudah banyak memperoleh kemajuan. Kedatangan mereka ayah dan anak kembali ke pedalaman sebenarnya bertujuan mencari N. I. E. O. Tiong Eng beserta putrinya untuk menuntut balas Sinaan dahulu itu. Waktu mereka sampai di Leng Hia, Nanking, kebetulan mereka berjumpa dengan sahabat lama Leng Gak yang sedang menerima barang kawalan seharga Rp 50.000 tahi perak ke Kuitang. Waktu itu Tiat Sian Pang diketahui sedang mempersiapkan diri untuk membangun kembali pangkalan lama mereka dan sudah banyak merampas harta benda saudagar di berbagai tempat di daerah Kang Lam. Berhubung dengan itu, Leng Gak menjadi khawatir dan serba susah. Hendaklah diketahui bahwa Piau Heng atau perusahaan pengawalan yang kerjanya mengangkut dan mengawal, soal kepandayan adalah urusan kedua, yang utama dan penting justru adalah hubungan baik dengan kawan-kawan dari lapisan hitam yang disebut Hektu di berbagai tempat, karena itu yang paling dikhawatirkan ialah kawanan perampok dan begala liar yang baru muncul, sebab hendak mengikat persahabatan waktunya tentu tidak keburu lagi. Begitulah, dalam keadaan serba susah itu, tentu saja Leng Gak girang sekali atas kedatangan C. Binkau dan putranya, ia terus terang menceritakan kesulitannya dan mohon bantuan mereka ayah dan anak. Mengingat hubungan persahabatan mereka, pula mengingat putranya, C. S. E. K. Yo, masih perlu pengalaman dan penggembelangan, maka C. Binkau lantas menyuruh C. S. K. Yo membantu wakil Cong Piau atau mengawal harta tadi. Tak terduga, tetap juga barang kawalan itu kena dirampas kawanan Tiat Sian Pang. Urusan merampas Piau, harta yang dikawal, dan meminta kembali Piau yang dirampas dalam kalangan Kang Gau merupakan urusan biasa. Apalagi C. Bin Kau dan N. Y. O. Tiong Eng pada lebih 30 tahun yang lampau disebut sebagai Pak Kok Siang Hiong atau dua pahlawan di negeri utara, kaum Lok Lim di daerah selatan pun mendengar nama mereka yang tenar dan disegani, tentunya tidak dapat disamakan dengan orang yang tidak terkenal Sebab itulah maka para pemimpin perkumpulan lain membatin, muka yang diminta ini pasti akan diberikan oleh Sian Hock Chow, sebab harta 50 ribu tahil perak bukan jumlah yang terlalu besar, rasanya Sian Hock Chow tidak pelit dan suka mengikat permusuhan dengan tokoh ternama Tidak tersangka, dugaan mereka ternyata meleset, mendadak terdengar Sian Hock Chow bergelap tertawa Menurut aturan, C. Lung Hiong yang sudi datang buat minta kembali harta kawalan itu, sungguh ini merupakan suatu kehormatan besar buat Siaw Te, bagaimanapun juga tentu harta itu akan diserahkan kembali Cuma saja, soalnya hari ini adalah hari pembukaan dan sebah yang pada leluhur perkumpulan kami, kalau uang perak yang putih bersih itu diangkut keluar pintu oleh orang, setidaknya terasa rada menyinggung pantangan Lebih baik begini saja, ia menyambung lagi, kelima puluh ribu tahil perak itu kita anggap sebagai hadiah Kami dan C. Lung Hiong ayah dan anak beserta Leng Piau Tau akan saling bertanding tiga babak untuk menambah semarak perjamuan ini Kalau C. Lung Hiong berada di pihak yang menang, maka biarpun kami kalah juga akan merasa gembira Usulnya ini sama sekali di luar dugaan benggolan yang hadir dalam perjamuan ini, Kam Hang Ti sendiri pun menganggap tuan rumah merosotkan harga diri sebagai pangcu Nyata mereka tidak tahu bahwa dalam hal ini Sian Ho Chiu mempunyai perhitungan sendiri Sudah belasan tahun Sian Ho Chiu berusaha membangun kembali tiat Sian Pang, meski sedikit banyak sudah dikenal namanya Tetapi wibawa pribadinya bagaimanapun masih belum cukup, lebih-lebih karena usulnya membantu haikak tadi tidak didukung oleh benggolan yang hadir Hal ini sudah membuat dia merasa serba sulit Dalam keadaan demikian kebetulan C. Bin Kau muncul hendak menagih harta kawalannya Karena rasa mendongkolnya yang belum terlampiaskan, maka Sian Ho Chiu sengaja mengambil kesempatan itu dengan tujuan hendak membuat runtuh nama tokoh terkenal itu Berbareng untuk menanjakan martabat sendiri Begitulah demi mendengar usul orang yang terang-terangan menantang itu, C. Bin Kau dengan menahan rasa gusarnya lantas tertawa mendorgak Tulangku yang sudah tua lapuk ini, mana aku berani minta bertanding segala Tetapi Pangcu rupanya tidak kerelah mengembalikan begitu saja barang kawalan itu, sesungguhnya kami pun tak berani memaksa Tapi syukurlah Pangcu sudah tunjukkan jalannya, jika kami tidak terima, terang harta kawalan itu tidak mampu kami ganti Dalam keadaan terpaksa, mau tak mau kami harus menuruti keinginan Pangcu Dengan jawabannya ini, jelas C. Bin Kau menerima baik tantangan orang buat bertanding Bagus, kalau begitu kita atur begini saja, dalam pertandingan tiga babak, siapa yang menangkan dua babak, 50 ribu tahil perak itu menjadi haknya, kata Sian Ho Chiu Kalian adalah tamu, maka silakan siapa di antara kalian yang akan maju lebih dulu Selagi C. Bin Kau hendak maju sendiri, tiba-tiba ia didahului oleh Leng Piao Tau, Leng Gak Soal harta kawalan ini memangnya adalah kewajiban Siaw Te, maka aku boleh belajar kenal beberapa gebrak saja dengan Pangcu, tantangnya Sian Lo Chiu menjengek seakan tidak sudi melawan orang yang dipandang bukan tandingannya Ia melambaikan tangannya, lalu seorang lelaki bermuka hitam melompat maju Orang ini adalah seorang di antara tiga wakil Pangcu, namanya Cho Go An Lang Tidak usah Pangcu bergebrak biar aku saja yang menerima beberapa gebrak dari Leng Piao Tau seru orang si Cho itu dengan tertawa Setelah Leng Gak tanya jelas nama orang, kemudian ia Kiong Chiu sambil berkata lagi Kedatangan kami ini tujuannya hanya ingin menagih Piao, sekali-kali tak berani pandang perkumpulan kalian sebagai musuh Maka pertandingan kita boleh berakhir bila ada yang kena senggol saja, hendaklah Pangcu suka mengalah sedikit Soal bertanding dan menagih Piao adalah kejadian biasa di kalangan Buin, apa yang Leng Gak katakan justru sesuai dengan peraturan Kang Ou Ia memang sengaja merendah diri Sebaliknya ternyata tidak demikian dalam pikiran Cho Go An Lang Dia adalah seorang kasar, meski cukup tangkas tapi hal sopan santun kalangan Kang Ou umumnya tidak banyak dipahaminya Maka dalam hati ia menertawai Leng Gak yang belum-belum sudah jari Segera ia melangkah maju terus pasang kuda-kuda sambil berseru, tak usah merendah, nah, mulailah Habis itu segera ia membuka serangan lebih dulu, begitu lengannya diulur, terdengar suara keretekan tulang, menunjukkan betapa kuat lengannya itu Mendadak ia menubruk maju, bogemnya yang besar terus menjotos ke muka lawan Leng Gak tergolong jago dari Tai Kek Pei Cepat ia mengegos, dengan gerak siak kuatan pian, menggantung ruyung rada miring, segera ia potong pergelangan tangan musuh Namun gerak tubuh Cho Go An Lang juga cukup gesit, dengan sekali membalik, cepat ia menghantam lagi ke bawah iga lawan Leng Gak pasang kuda-kudanya dengan kuat dan menangkis, tangan kiri diangkat dan tangan lainnya menekan ke bawah Tampaknya tidak banyak ia mengeluarkan tenaga, tetapi Cho Go An Lang ternyata dipaksa mundur beberapa tindak Melihat kerus serangan kawannya itu, Sian Ho Chou mengerut kening Melawan Tai Kekun jangan main hantam lulu, katanya terhadap Wei Yang Wei Ucapan ini sebenarnya sengaja diperdengarkan kepada Cho Go An Lang Tak terduga lantaran Cho Go An Lang sudah kalah sekali gemrak Ia menjadi beringas, tidak memperhatikan lagi kata-kata pangcunya itu Apa yang Cho Go An Lang latih adalah hak hao ukun, ilmu pukulan macan kumbang Dengan tenaganya yang kuat dan tubuh kekar, ia pikir tiada halangan menerima dua kali gebukan lawan Begitulah maka dengan pura-pura menyerang sekali, kembali ia menerjang maju lagi dengan tipu oke hao ukioksim Hari mau buas mengorek hati, bogem kanan secepat kilat dipukulkan ke dada lenggak Tetapi serangan ini dihindarkan oleh lenggak dengan sedikit berkelit ke samping Sesudah itu mendadak ia putar tubuh dan membaliki tangan untuk menggantol tangan orang Tai Kekun, ilmu pukulan Tai Kekpe, mengutamakan pinjam tenaga lawan buat memukul kembali lawan Sebab Cho Go An Lang tadi telah mengeluarkan sepenuh tenaganya Kena ditarik lenggak pula, ia menjadi sempoyongan menyelonong ke depan Waktu lenggak menambai pula dengan sekali dorong, tanpa ampun lagi Cho Go An Lang terbanting tengkurap Saking keras jatuhnya ini hingga dia meronta sekian lama baru dapat bangun kembali Ini pun lenggak sengaja memberi keringanan, hanya menggunakan tiga bagian tenaganya Kalau tidak, sedikitnya tulang lengan bisa dipatahkan dan terbanting mampus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!